Boleh silakan nyalakan dulu kameranya. Ya, silakan nyalakan dulu kameranya. Semuanya silakan nyalakan kameranya. Ya. Semuanya silakan nyalakan kameranya. Semuanya. Kecuali you punya masalah sama you punya kamera, ya boleh silakan. Tidak usah dinyalakan. Tapi kalau tidak ada masalah, boleh tolong nyalakan kameranya ya, nak. Halo, yang lain bagaimana? Ivan, Alexander, Jedy, Crystal, Aldon, Jocelyn, Ethan, Benny, Chevy. Boleh silakan nyalakan kameramu. Sepertinya Jedy kameranya tidak bisa. Chessy? Ethan, Anta, Chevy. Ya. CJ, CJ Axel, tolong nyalakan kameramu. Ya. Jedy, Jedy, are you there, Jedy? Sebelum Miss Daisy suruh matikan you punya kamera, tidak usah dimatikan ya. Silakan nyalakan saja terus. Oke. Oke, Jedy, thank you. Benny, Ethan, nyalakan lagi you punya kamera. Ben, tolong nyalakan kamera, Mona. Oke, Chevy silakan berdoa untuk kita. Unmute dulu, sayang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita memulai ibadah Tuhan. Dan semoga kita bisa mengerti teman ini dalam baik. Dan semoga kita bisa mengerti ibadah ini dalam baik. Amin. Sebelum kita mulai belajar firman, kita mari angkat satu lagu pujian. Miss Daisy akan share screen dari YouTube. Boleh turn off your camera? Maaf Miss Daisy, lupa. Silakan boleh matikan kameranya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu pujian ini. Siapkan hatimu untuk terima firman pagi ini. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari kitabnya Yohanes yang ke-16. Ayatnya yang ke-32 sampai dengan ke-33. Oke, Miss Daisy akan share screen. Boleh tolong, Benny bantu Miss Daisy baca. Benny, Yohanes 16 ayatnya ke-32 sampai dengan ke-33. Silakan, Benny. Yohanes 16 ayat 32 sampai ke-33. Lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seseorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapak menyertai aku. Lanjut, Miss. Yes. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu diperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita menganiaya. Penganiayaan? Ya, penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah. Wih, sepertinya ini tidak lengkap. Sebentar Miss Daisy perbaiki ya. Silakan, Ben. Aku telah mengalahkan dunia. Amen. Thank you very much, Benny. Ya, jadi hari ini judul sharing atau judul pembelajaran firman Tuhan itu berdamai dengan masalah. Jadi pada saat Miss Daisy baca ini, waktu Miss Daisy saat terburu itu sepertinya cukup pas untuk hari-hari ini ya. Kita tahu banyak yang terjadi di negeri kita. Kemudian belum lagi kita punya masalah pribadi sendiri atau, you know, problems di kehidupan sehari-hari begitu. Problems as a student, problem as a teen, problem as a teacher, problem as Daisy itu morang. Jadi banyak sekali masalah tentu saja karena kita masih hidup di dunia, kita masih facing problems gitu. Dan ini juga menurut Miss Daisy sangat tepat karena pembelajaran kita in English itu how do you face challenges or problems, is it? Jadi anak-anakku seperti yang sudah kita baca tadi di Yohanesnya, dalam dunia kamu menderita penganian tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebagai anak Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan dan Tuhan itu di dalam kita. Betul ya, roh kudus ada selalu bersama-sama dengan kita. Jadi sebesar apapun masalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, percaya saja Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita masih tinggal di dunia. Tapi sudah ada pribadi yang sudah kalahkan dunia itu begitu. Sudah ada pribadi yang lebih besar dari segalanya. Jadi apapun masalahmu, karena sometimes itu satu hari misalnya. Ada kejadian yang tidak sesuai dengan you punya plan, begitu. Kayak aduh kenapa sih hari ini tuh kayaknya semuanya salah banget. Tidak ada yang benar satupun. Apa yang terjadi ya, terus kan kadang kita jadi you know mood kamu jadinya jelek, kamu terus tidak niat ngapa-ngapain, sebel sama keadaan, sebel sama diri sendiri, sebel sama orang lain misalnya. Nah, when things like that happens in life, ingat saja ayat yang tadi itu. Well, memang tidak selamanya rencana mu itu berjalan mulus, begitu. Tetapi, respon kita terhadap itu tuh bagaimana? Respon kita terhadap masalah. Nah, Tuhan Yesus mau ajarkan kita untuk berdamai dengan you punya masalah. Kembali lagi kita ke ayat yang 33 tadi. Jadi, kamu akan mengalami penganiayaan tapi percayalah. Kamu akan beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia itu, Tuhan Yesus sudah mengalahkan masalah itu, begitu. Jadi, caranya bagaimana? Caranya look up. Caranya ingat saja, oh easy, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan aku. Ingat saja, masalah sehari itu cukup sehari saja. Jadi, jangan biarkan masalahmu itu ruin your mood. Jangan biarkan masalahmu itu ruin everything in your life. No, no. Tapi mari berdamai saja ingat firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Karena kadang itu Miss Disi mau cerita sedikit, well, masalah orang tentu saja tidak sama ya, tapi masing-masing kita pasti punya masalah. My problems will be totally different than yours, gitu kan. Miss Disi itu guru, kalian murid. Miss Disi itu an adult, kalian mungkin masih teenagers, gitu. Jadi, masalahnya pasti beda-beda. Tapi, kita sudah tahu cara merespon ke masalah itu sama. Cara respon kita ke masalah itu sama persis, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Karena kita belajar dari firman Tuhan, guidance-nya kita cuma satu. The scripture, Bible, firman Tuhan. Betul ya. Jadi, Iya, begitu. Jadi, profile picture-nya Tirza ini kan berubah. Kemudian, it's such a distraction for me. Makanya Miss Disi, apa ya yang tertulis disi? Now, let's forgive ourselves, ourselves. Or what? Ya, anyway. Nah, tolong nanti you punya ID, profile picture itu tidak usah bolak-balik ganti ya. Karena pada saat seperti itu jadi distraction ke kita, oke. Oke ya, satu saja cukup. Ya, balik lagi ke tadi. Respon kita terhadap masalah sama. Harus sama. Kalau kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah tahu, jadi tidak perlu lagi dwell in your problems, tapi berdamai dengan masalah. Make peace with your problems. Oke, caranya seperti apa? Silahkan dibaca di Yohanes yang ke-16 ayatnya, yang ke-33. Tapi kuatkanlah hatimu karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Oke. Mungkin Miss Disi bisa sampaikan itu saja. Anak-anakku, ada yang mau sharing mungkin? Sharing apa sih yang kamu lakukan biasanya? Untuk berdamai dengan masalah. Jadi, you tidak lagi, duh sebelum banget hari ini gak ada yang benar. PR tuh nilainya jelek. Terus ada ulangan. Terus selalu aku dipanggil-panggil sama gurunya buat jawab pertanyaannya belimu banget. Well, things happen, right? Tapi, oh yaudah. And then, try to remember, kalau di pelajarannya kita itu ada Yakobus 1 ayat 2-4 itu. Nah, challenges atau problems yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita adalah untuk menyempurnakan kita. Sebagai pribadi. Supaya kita berkenan di mata Tuhan. Betul ya? Mungkin, you know, kayak balik lagi. Mungkin salah satu dari kita orangnya tidak sabaran. Salah satu dari kita yang tidak, apa sih, ada kekurangan begitu. Tapi dengan proses itu Tuhan Yesus mau ajarkan, Hey, kamu bisa loh jadi sempurna. Hey, I want you to be perfect. You know, in the presence of God. Nah, itulah tujuan Tuhan atau tujuan hidup kita supaya tujuan dijadikannya atau diizinkannya masalah terjadi di hidup kita untuk menyempurnakan kita supaya kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, make peace with your problems. Oke, don't let problems ruin your life, ruin your day, ruin your mood. Tapi izinkanlah itu terjadi dan ingat saja Tuhan Yesus beri kekuatan, Tuhan Yesus beri kemampuan untuk anak-anak Miss Desi di sini. Oke, mungkin itu saja. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus untuk hari ini. Bapak yang baik, terima kasih telah ajarkan kami bagaimana kami bisa berdamai dengan masalah kami. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu, Tuhan. Kami siap menjalani hari-hari kami. Kami siap fokus kepada Bapak saja. Kami siap meresponi setiap masalah yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapak. Berkati anak-anak kami. Biarlah mereka di tempatnya masing-masing. Beroleh hikmat yang daripada-Mu. Agar apa yang mereka kerjakan hari ini sesuai dengan perkenanan Bapak. Kami juga berdoa, Yesus, untuk kami guru-guru. Berkati kami pribadi, lepas pribadi. Ajarkan kami kasih. Berikan kami hikmat-Mu, Bapak. Agar kami dapat membimbing, mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak Bapak. Terima kasih, Yesus. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan cap syukur. Haleluya. Amen. Thank you, anak-anakku. I'll see you guys next time. Goodbye. God bless you. To all of you, it is 5 p.m. here in Salem, Oregon, which is in the northwest part of the United States. It's good to be back with you after a two-week break. I'm sorry, a one-week break. It's been two weeks. And yeah, so I'm really excited to be with you today. Let's go ahead and start. Please turn on your cameras and your microphones for the greeting. Thank you, Tiersa. Thank you, Chevy. Good morning to both of you. Good morning, Alden and Abel, Giselle. Good to see you. Is there anyone else there? If you're there, please turn on your cameras for the greeting so I can see you. Thanks, Sydney. Okay. Yifan, are you there to lead us in our greeting? Yes. All right. Yifan, we need to do our greetings for today. Okay. Okay. Greetings. Good morning, good morning, good morning, and good morning. All right. Let's begin our day like normal with prayer. Father God, we come to you this morning and give our day to you. Father, we pray that you will change us to be more like you. Help us to love. Help us to not be selfish. Help us to care for others. Help us to bless others. Help us to work hard for your glory, for you, so that you will be happy with the work that we do. Father, we give this to you in the name of Jesus. Amen. All right. Thank you. You may turn off your cameras. If you saw, I put up on the screen. I'm doing the not so exciting part first here. These are things that I am missing. This is homework I am missing. So, if you are, if your name is here, you will hear from me this week. Now, I heard there was some confusion. The speaking notes were required, even if you don't use them for your presentation. Why? Because I want to see what your plan is. You have that on TD Smart, and it's also in our English WhatsApp group. Okay. If you are missing homework in yellow, those are test scores. I need those for your test scores. Now, one of you sent me the last project for writing, but it was not the assignment I gave. You did something different. So, I'm sorry. That does not count. You must do the project that I gave you. Okay. So, I will gladly talk to you all about this. If you are confused. Kalau kamu bingung tentang namamu di daftar ini, tolong kontak saya. Saya juga akan kontak kamu. Okay? All right. So, please, let's – my hope is by the end of thematic week next week, we don't have class, right? So, my hope is by Friday next week, this is empty, and that we are 100% caught up. Wouldn't that be awesome? I think so, and I hope you do too. Okay. Let me see here. Wrong page. I want to be here. You probably saw that. So, like most classes, I have a thought for us today, something for us to think about, and this comes from Hebrews 12, verse 1. Hebrews in Indonesian is Ibrani. Okay? Ibrani, Ibrani, Duoblas, Ayat, Satu. And this verse says, Therefore, or Karna, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, that means by a lot of people that have lived faith before us, let us lay aside every weight and sin which clings so closely. So, that's saying take all of the heavy things and take the sins that we do and put them away. Get rid of them. And instead of holding all these heavy weights, oops, I lost my camera, instead of holding all these heavy weights, let's run with endurance the race that is set before us. So, our life is like a race, right? We just keep going and we keep going and we keep going. And we might get tired and things might get heavy and we might want to stop. We might want to quit. But it's saying don't do that because look, there's many people that have already run the race. In fact, those people might already be dead, but we saw them and they lived a faithful life. This is calling us to do that. Look at the people that have already finished the race. Let's run like them. So, one big question we must ask is what are we running to? And what should we focus on? And that comes in this next verse. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So, when we're running, we don't want to go like this all over the place. We want to stay focused and our eyes on Jesus, who is the dasar, the foundation, and the perfecter, it's like he helps us be complete in our faith. So, we want to keep our eyes focused on Jesus. Why? Because who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Jesus joyfully died for us. He endured being on the cross and is now sitting next to the Father in heaven for us so that we can be with them. And so, we run this race with our eyes fixed on Jesus because we know when we finish the race, that means we're with God in heaven. So, how are you running? Are you tired? Is COVID like, oh, I am so over COVID, right? Maybe you're just tired of always being home. Keep your eyes on Jesus. He's there for you. He'll strengthen you and he'll help you. Okay? So, that's what I've been thinking about. And I'm doing this in my own life. In America, things are more free. I can still go and do things. But it's still different. And I still have to keep my eyes on Jesus. All right? I hope that gives you something to think about. All right. Like normal, here is our plan for today. We're going to do two word studies. They're super duper easy. One grammar topic that will help your writing project. You need this for the quotations. I'm going to teach you how to do all the punctuation. Okay? So, you need that. And then we'll talk about your writing and speaking project. And guess what? I am going to give everyone an opportunity to get five plus, plus 5% on your workbook. The last workbook was on those embedded questions. And it was hard. And a lot of you struggled with that. It's okay. It's okay. Your scores were a little bit low. So, I want to help bring them a little bit up. So, during class today, if you answer five times, I will give you 5%. Now, you can answer by writing to me in the chat. You can answer by volunteering to read. Or by answering a question with your voice. I might, even on some hard questions, give two points if you say the answer to me. Okay? It counts as two answers. So, when we are doing this, you may write your answer in the chat. Or, you may answer by volunteering to read and raising your hand. Okay? Jadi, untuk jelaskan itu, setiap orang bisa menerima lima point untuk workbook. Tetapi kamu harus jawab lima kali di dalam kelas. Itu bisa di chat. Atau bisa, karena kamu angkat tangan untuk baca atau jawab pertanyaanku. Okay? I will still call on names, and that counts as your answer when you do those. Okay? So, in the chat, make sure you click on my name, Mr. Jimmy, and not class 9A. Jadi, siapkan chatmu dengan Mr. Jimmy, bukan dengan class 9A. All right? All right. Here we go. Let's go ahead and begin with our first topic, our first word study. And this is er, or, and silent letters. So, er, or. Here's the first one. This is a super-duper easy topic, I think. Well, it's mostly easy. And I need someone to read for me. Can I have a volunteer who will read for me? You may raise your hand if you want to volunteer to read for me in the red box. Would anyone like to volunteer and get your first, your first answer for today? All right. I will pick somebody. Let's see here. Name is a G. Oh, okay. Go ahead. Go ahead. Whoever that was, you may read for us. The red box, right? That's correct. A suffix is a letter of group or letters placed at the end of the base word. Adding a suffix changed the meaning of the base word. The most common meaning of the suffix, er, n, or, is one who. For example, a learner is one of the who learns. A visitor is one who visits. The only way to know which of these two suffix to use is to check the dictionary. Remember, if a base word ends with an e, drop the e before adding the suffix. Study the example in the chart below. Very good. Thank you, Giselle. So you've got one answer already. Very good. Thank you. So suffixes, these are letters that we add at the end of a word, and it changes the meaning of the word. Let's write this down. Let's get this in our books. So when we add er or or, it means a person who, a person who, all right? And so, so when we add er or a person who, okay? So we're going to try this. We're going to try this. Hopefully, I will have people writing to me in the chat box, as well as trying to answer by raising their hands today. So let's see about this first one here. I have one here for us. Traveler. Traveler. What does this mean? Would someone like to raise their hand and answer this one? What is a traveler? All right. Abel's got it right. She just messaged me. Good job, Abel. You've got one. I'm going to let anyone else. You can still type it. More than one person can answer. I can get a lot of answers. What do you guys think? So far, only Abel has clicked on my name. All right. Giselle just got it. Giselle, you've got two. Ifana, you got it too. Good. Good. Very good. Okay. Wow, I got an Indonesian one. I need the English. So, Axton, I see you. Jofana, good. Very good. All right. I'm liking what I am seeing here. So, I have a lot of people giving me their answers. And I'm going to call on one other person to try to help them get it too. So, Chevy. Chevy, are you there? Yeah. Chevy, what do you think a traveler is? Traveler? Uh, like, um. Look at the blue words. It gives you a big hint. A person who travels? Yeah, that's right. That's right. A person who travels. That's it. Very good. Thank you, Chevy. So, a person who travels. All right. So, a lot of you got that one. Jofana, Sydney, I see you. You guys got that as well. Very good. Let's go to the next one. Baker. These are easy, everybody. Get your questions. Get your answers now. What is a baker? Good, Abel. You got it. Who else can get it? Good, Sydney. That's right, Axton. Good, Monica. Yep. Giselle, very good. Anyone else want to try? Write it down. All right. Good. All right, good, Ivana. Tirsa, Tirsa, could you tell me what a baker is? Baker? Mm-hmm. Among them. So, remember, look at the blue here. At the bottom, Tirsa, E-R-O-R means? Yeah, people who bake. That's it. You got it. People or a person who bakes. So, we make sure we add the S there. A person who bakes. You got it, Tirsa. Very good. All right, let's go to the next one. Actor. Actor. All right. Get your answers. I want to see you guys writing them down. Show me your awesomeness. Good, Abel. You got it. Good, Giselle. Good, Efan. Very good. Anyone else want to type to me? Good, Axton. Yes. Yes, Sydney. Good, Anta. Good, Alden. All right, you guys are getting this one so well. So well. I like what I'm seeing. So, Joshua. Joshua, are you there? Jesse, are you there, Jesse? JD. JD, are you there? Jesse. Yifan. Yifan, are you there? Yes. All right, Yifan. What is an actor? Look at the blue here. Uh-huh. Look at the blue. What is an actor? Actor. Uh- A person. A person who. Who what? What doesn't? That's it. You got it. A person who acts. Very good, Yifan. A person who acts. Now, did you guys notice that I did not say actor? Or, I said actor. I said actor. E-R and O-R both make the er sound. A person who acts. A person who acts. Okay. All right. Very good. Good. Let's go to the last one here. Educator. Educator. What is an educator? Educate means teach. Good, Abel. You got it right. Yes. Yes, Alden. Yes, Monica. Yes, Eifan. Very good. All right. Ethan, are you there? Ethan, are you there? Okay. Aurel. Aurel, are you there? Aurel, are you there? Benny, Benny, are you there? Yes, Mr. All right. So, Benny, what do you think an educator is? A person who educates. Good, Benny. You got it. That's exactly right. A person who educates. So, you knew a few of those people. They're called teachers. Teachers are educators. A teacher is a person who teaches. An educator is a person who educates. All right. Very good. So, I think you guys have gotten that down really well. I am not going to have us do the practice. Now, here's the thing. There are no hints to know if it is E-R or O-R. How do you guys think of a way that you can find whether it's E-R or O-R? Feel free to write an answer if you think you know how to do it. How could you find if the word needs E-R or O-R? Can you figure that out? Look in Google. That's all you got to do. Try C-A-M-P-O-R, C-A-M-P-E-R. And it will tell you which one is right and which one is wrong. Okay. So, use Google when you do the workbook on page 75. All right. So, when you do page 75, use Google to know if you add E-R or O-R. Because there are no hints. You just have to learn it. Okay. All right. Let's go to our next page. You guys did great on that first one. This one is on page 193 in your textbook. 193. And we're going to now talk about silent letters. Silent letters. So, I need someone to read for me. Someone who has not spoken yet that would speak for me. Is there someone who wants to do that? You can turn on your microphone if you want to read for me. Someone who has not read yet. Okay. Abel, you may do it. In English, there are certain letters combination in which one letter is silent. It is important to know these combinations when spelling many words. Some common combinations are listed in the chart below. Try to pronounce each word aloud. Very good. Thank you, Abel. So, remember silent means tampa swara. It does not have a sound. So, when you put two consonants, ingat consonant, itu be, che, d, f, g, ha, tidaq vocal. When two consonants are together, sometimes one, satu huruf, is silent. So, when we have g-n, the g is silent. We don't say g-n, g-n. We say nn. For example, gnome. G-N-O-M-E. We don't say gnome. We say gnome. No g sound. When it's b-t, we don't go b-t. We just go t. So, for instance, hu-tang, hu-tang, debt. It's not deb-t. Debt, that's wrong. We say, like, d-e-t, debt, debt. All right. The third one, m-b. We don't go m-b, m-b. We go m-b. So, we don't say, I climb, I climb a mountain. Oh, salah. That's wrong. We say, climb, climb. No b sound. Okay. And then the last one is silent k. When it's k-n, do not say k-n. So, like, when someone goes to a door and they go, knock, knock, knock. It's not k-nock, k-nock, k-nock. Mm-mm. Knock, knock, knock. All right. So, when it's g-n, do not say the g. When it's b-t, do not say the b. When it's m-b, do not say the b. When it's k-n, do not say the k. All right. So, let's try these. Alden, will you, let's see here. Will you look at this red box and the first word, a-l-i-g-n. Alden, Alden, how do I say that word? Alden, Joelle, 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 Alden, Joelle, how do I say the first word in the red box in the bottom right, in the practice? All right. Aurel, are you there? Aurel? Axton. Axton, Axton, how do I say that first word in the practice on 193? A-line. A-line. Very good. It's not a-line-g-n. It's a-line. Very good. That is correct. All right. Axel. 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 Are you there, Axel? Yeah, I'm sure. Okay. Axel, lihat kata di practice. This, yang kedua, yang D-O-U-B-T-F-U-L. Di bahasa Inggris, kalau ada B-T, kita tidak bilang B. Kita bilang T saja. Okay. Okay. Jadi gimana kita bilang kata ini? Dau. Dau. Yang D-O-U-B-T-F-U-B-T. Thank you. All right. Let's go to Ethan. Ethan, the next word. Oops. Ethan, next word. Ifana, next word. Knife. Knife. That's right. We don't say knife. We say knife. Good. All right. JD, the next one. Jesse, the next one. Anta. Anta, the next one. Lamb. Lamb. That's right. So, it's not lamb, but lamb. Lamb. Very good. All right. Joshua, the next one. Comb. Comb. Very good. Not comb, but comb. Very good, Joshua. All right. Jofana, the next one. Foreign. Foreign. Very good. Monica, the next one. No. No. That's right. We don't know. We know. Very good. Very good. Sydney, the last one. Lim. Lim. Very good. This is a pretty easy one, right? So, these two pages are really easy. So, workbook 75, workbook page 99. Those are both due today, but they will not take you a long time. All right. So, now the grammar topic. This is harder, okay? I want you to be paying attention. So, please, tolong jangan kerja halaman 75 dan 99 segerang. Sembilan, sembilan segerang. Tolong focus pelajaran, karena ini penting untuk writing project. Okay? This is important for the writing project. All right. Effan, will you please read for us about quoted speech and reported speech? Use quotation marks and a comma to separate direct or quoted speech from the phrase that identifies the speaker. Very good. Thank you, Effan. So, remember how you need six quotes for your writing project, right? The quotation marks and the quotes are the words they say. We need to follow the rules. So, make sure you write this down in your notebook. We're going to talk about quoted speech first, and then I will teach you about reported speech, but you do not need reported speech for your project. You do need quoted speech for your project. So, let's look at this. Use quotation marks to say exactly what someone said or to make dialogue for stories or plays. So, you are making dialogue in your presentations. I'm sorry, in your writing project, right? You're making dialogue. Use quotation marks to do that. All right. If, remember to screenshot if I move too fast. And you can always look at textbook 296. Textbook 296. So, how do we do it? Well, quotes can go at the beginning or the end of the sentence. At the beginning, good morning. I said, why? I asked, what? I shouted. And it can go at the end. I said, good morning. I asked, why? I shouted, what? So, look carefully. So, look carefully. Let's put on some very good glasses and look. How are they different? Can anyone notice something that is different? You can either raise your hand or write in the text box. What is different? And don't say at the beginning or at the end. You need to tell me something else. All right. So, one person wrote, there's a comma. Yeah. Look at these first ones. Look at these first ones. If you notice, oh, we're going to do something before those. If you notice, when we do a quote, when we do a quote, it always has a capital letter. Now, in some situations, we do not need that. But for your learning process right now, if it's in a quote, the first letter must be capital. Di dalam quote, huruf pertama harus capital. Harus besar. Huruf besar. Okay. What else? This is what Abel got. Abel wrote this. She noticed that at the beginning, I used a comma. But at the end, I used a full stop, a period. So, if your quote is at the beginning of the sentence, do not use a full stop. Do not use a period. But if it's at the end, use a period. So, if it's at the beginning, we add a comma inside the quotation marks. Okay. So, that's an important one. That's very important. And you're going to have to go check that when you edit your writing project. Okay. Yes, I will check this. I want you to do it correctly. Now, let's look at the next thing. Exclamation points and comma and question marks are okay. So, if it's at the beginning or at the end, we still use them. They don't change. But I want you to notice something. At the end, we do not add a full stop after the quotation. The question mark and the exclamation point are already enough. Did you get that? I think this one's pretty simple. The reported speech is harder, but I think these rules are pretty simple. The important one is the comma and the period. If it's at the beginning, use a comma. If it's at the end, use a period. Okay. All right. Well, let's go ahead and try some of these really quick. We'll try number two. Number two. Would someone like to try adding the quotation marks correctly and the punctuation correctly? Would anyone like to try that? You might be typing it and that's okay, too. I'm just going to give a very short time for this so that we can cover everything because we're quickly running out of time. All right. So, I'm not hungry. Let's see here. Could I ask, could I ask Sydney, can you try this one? Sydney, how would you do I'm not hungry? Uh, I'm not hungry, comma, Kevin said. Good. So, the comma is correct. Now, what about the quotation marks? Where do they go? I'm not hungry before I'm and after hungry. Good. Now, is the comma inside or outside? Outside. Is it? Oh, so look at the example at the beginning. Quotation, good morning, comma, quotation. What do you think? You got it. You got it. So, if we look here, I think I give the answer at the bottom. I do not. I do not. It's quotation, I'm not hungry, comma, quotation, Kevin said. Very good, Sydney. Uh, let's just do one more. Let's do one more. Uh, Abel, can you try number four? Okay. Uh, are you coming, quote, are you coming, unquote, Tina said. All right. Now, what punctuation do we need in that? We need to add some punctuation. Do we add a comma? Question mark. Ah, good. So, try again. Go, are you coming, question mark, unquote, Tina asked. Very good. That's correct. Quotation, are you coming, question mark, quotation mark, Tina asked. That is correct, Abel. All right. So, let's go to reported speech. This is different. You do not need it for your writing project, but we still need to learn it. All right. We still need to learn it. All right. Can I please have Anta read this for us? In the red box. Anta, can you read for us in the red box? Reported speech does not use quotation marks and maybe a phrase of the person's exact words. The firm form usually changes. The firm form usually changes. It's the reporting first state and reporting statements that often follows state. Thank you. Thank you. All right. So, reported speech. Let's write this down. Write this down. Reported speech gives a paraphrase, which is like a short summary. What summary? Cussing pulan. Yeah. Is that right? Of what someone said. All right. So, it's not the exact words. It's a summary. Okay. So, let's look at this. In a normal sentence. Okay. There's a lot here. There's three different types. This is the first type. In a normal sentence, let's look at these quotes. I work today, John said. So, that was in a quotation. John said, I work today. Quotation. If we make it reported speech, it becomes, John said that he worked today. I want you to notice three things. First, no quotation marks in reported speech. So, there's no John said, quotation mark, that. Uh-uh. Reported speech, no quotation marks. Second, we add the word that after said. John said that. John said that. Oh, actually, there's going to be four things. Change the subject in the quote to match. So, if you look, this is something John said. I work today, John said. The I is John. And we use I because it's in a quotation mark. But when it's not in a quotation mark, and we're talking about John, we would not use I. We would use he. John said that he worked today. The fourth thing is the verb tense changes to the past tense. I work today, John said. John said, I work today. Reported speech. John said that he worked today. Take a screenshot. Take a photo. Print screen. Because I need to move forward. Because we're running out of time. But if you notice, no quotation marks. Add that. The subject changes to match the normal subject. And then we change it to the past tense. All right. So, I'm not hungry, Kevin said. How would I change this? Well, I would keep Kevin said. But now I want to add the word that. Kevin said that. Okay. I don't want to use the word I'm. I want to change it to he. Kevin said that he was not hungry. So, not am, but was. Do you see how all four things happen? No quotes. Add that. Change the subject. Verb tense. Okay. Let's see here. We need to go to the next part. Jofana, will you read in the red box for us, please? Jofana, read in the red box. The report. WH questions. Use statement. Word order. Not question. Word order. For yes, yes or no questions. Use if or whether and statement. Word order. Use the reporting. Perp ask and when reporting questions. All right. Thank you. So, this is kind of like embedded questions. Look at the quote here. Did you eat? John asked. So, this is a yes or no question. Did you eat? Yes. Did you eat? No. So, if the question is yes or no, we do this. First, no quotation marks. John asked if I ate. There's no quotation marks. Second, use if or whether. So, I don't use that. I use if or whether. For a question that is yes or no, I use if or whether. John asked if. Okay. Change the subject to match. So, he was asking you. Well, and this, that means me. So, John asked if I ate. And what's the fourth step? Well, just like the other one, we change the verb to the past tense. John asked if I ate. All right. So, the second one, are Ty and you thirsty? John asked. Okay. So, John asked if we, because Ty and you, itukita, we, not are, but were thirsty. This is a little bit harder. Take your photo right now. Make sure you get it. And I think we're going to just practice on one of these here. Let's try number three. The server asked, do you want anything else? All right. So, I'm going to keep the server asked, but then I need to add if or whether. I'm going to use whether. The server asked whether, hmm, what do I add now? You, you becomes I. The server asked if I, anything else? Ah, verb tense, wanted. The server asked if or whether I wanted anything else. I hope you can see that. If you wrote down these notes and you wrote down these examples, they're going to help you do the workbook. Okay. Are you coming, Tina asked? Tina asked if I was coming. Do you see how I moved Tina's name to the front? You can do that every time. Just move it to the front. Tina asked whether I was coming. Okay. And I changed it to a sentence, not a question. These turn into sentences, full stop, not questions. All right. Let's go. One more step here. So what if it is not yes, no? What did you eat? If I say, what did you eat? Can I say no? Oh, they want to know what I ate. Kamu makan apa, right? All right. What did you eat? So if it is not yes, no, no quotation marks, use the W-H word. So the who, what, when, where, why. What did you eat? John asked, reported. John asked what. So we just moved the what from the quote into the reported speech. John asked what I ate. Now, if you look in the bottom one, where is our homework? I used our again. John asked where our homework was. Why is that? Because by saying our, he's saying John and me. When I change it, it's still John and me. So that's our. That's the only time it doesn't change. Okay. I think they also won't change. I'm sorry. I should be careful with that. Finally, the fourth thing, verb tense. Did eat becomes ate. Is becomes was. So it's the exact same. So I just made up a sentence here at the bottom. Who will. Oh, who will come? Tina asked. Tina asked who would come. Why would? Because the past tense for will is would. Mike asked, where are they going? All right. So this is present continuous. Mike asked where they were going. We changed the R to were. All right. That's as much time as I can give you. But if you notice workbook 150 workbook 150, that will be due today also. So I'm sorry. You have three pages today, but two of them are super easy. This is the hard one. All right. If you need help message me. I'm in the Western, Western part of America. So I won't sleep for about three hours after class. So you can message me if you need help. Okay. All right. We're going to keep going because we need to talk about your writing project and your speaking project. So what's the third, fourth, and fifth steps? Feel free to write in the chat box for your next answer to your question. What are the third, fourth, and fifth steps of our writing project? Do you guys remember? Well, let's see here. Let's bring them up. We have revise, edit, and publish. So guess what? You have two weeks till our next class because next week is thematic. So in two weeks, you will give me your revise, edit, and publish. You're going to finish your second project. Okay. So like before, you need 20 revisions. So let me show you mine. I added a lot of details. Denver, Colorado. I added a city. I was more specific about a person. I added more description words. I added what the car was. I described how pretty the mountains words were. I used better words like crested instead of reached. So you need to add 20 revisions to your project. Now, some of you also only gave me one paragraph, and it's a long paragraph. It can't be like that. Remember, it must be three to four paragraphs, and it must have six quotes. So in mine, I have some mistakes. I made some capital mistakes. I made some verb mistakes. I said a lot is one word. It's not. It's two. I also messed up in my quotes. Sometimes I use the wrong verb tense in my quotes. I will send you a picture of my revision and my edit so you can see them. But for next class, that will be in two weeks, you send me your revision, edit, and publish. All right? Just like that, you see my revise and edit. And then here is my publish. Remember, ingat, jangan tambah garis di tengah paragraph. There's no extra space. You just put the indent. Just put the indent. All right? All right. I think this is not new for you. I think you understand this. Three to four paragraph. Harus dari sudut pandang orang lain. Tidak bisa. This was my favorite holiday. I went with my family to the store. Tidak bisa. Also, penting kamu jelas dengan siapa bilang apa. Maksudnya ini. Let's say that you have five people in your family. And there are two boys and one girl. If you say my brother, add their name. If you say my sister, add their name. So it's clear. That means sometimes it will be your name. So make sure you do that. Six quotes. Harus enam. Harus enam. Bisa labi, tira bisa dibawa. All right? All right. So let's keep going. I'm sorry. The beginning part took longer than I thought. And so we're going to have to rush a little bit here. The last thing is your speaking project. This is also due in two weeks. Okay. So like before, some of you were confused. You thought, I don't need to do the speaking notes because during the presentation, I won't use them. Okay. I need to see them for me, not for you. Okay. So if you did not do that, send me your speaking notes. Ingat, kalau kamu pakai notes, kamu hilang 10%. Jadi kalau kamu bisa dua sampai empat menit tanpa lihat apapun, kamu dapat 10%. So you need to be honest. So you need to be honest. If you are using notes, you can only use the notes that you made from your speaking notes assignment. Jadi kalau kamu sudah kumpul speaking notes, kamu hanya bisa pakai itu ketika kamu buat video. Tidak boleh tambah lain. Tidak boleh tulis semua dan baca. Masih tidak bisa. Harus langsung berbicara. Kalau pakai notes, kurang 10%. Tetapi hanya bisa speaking notes yang tugas dari minggu lalu. Okay. So I just want to give you a few hints on how to be epic. Okay. Things that I want you to keep improving. The first one is use your eyebrows, right? Be excited. It was so much fun. When you're happy and excited, do that. Make good eye contact with the camera. Don't look there. Don't look there. But look straight at the camera and be really expressive. Use your eyebrows. I want you to be like, I got upset, but then I was happy and then I was sad. You know, use your emotions and use your eyebrows for your emotions. Pronunciation. Make sure you're saying your words correctly. Most of you speak with an American accent now. So I don't want to hear British. So if you say B-E-E-N, it's not been, it's been. In American English, it's been. You can use Google Translate and click on the audio button to hear the word. So make sure you say it correct. So let's say you went to Singapura. Make sure you use the English, Singapore. Singapore. Okay. All right. Pace. Vary your speed. Don't be da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. When you're excited, talk a little faster. If it was sad, talk a little slower. Okay. Change your speed. Intonation. Some of you are doing really good. You're going up and down, up and down. But if you stay like this the whole time, it gets boring too. So sometimes be big. And sometimes be small. Use bigger intonation and smaller intonation. Don't just stay in the middle, but sometimes go louder. Be bigger, higher, and higher. Try using different intonation. I'm watching for that. It's the next step in your growth. You guys are doing great. And I'm just going to push you a little bit more. The last one is clarity. Open your mouth. Now, I don't actually expect you to be like this guy. No, 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 no. Don't do that. Don't do that. But I can open my mouth, which will make it much clearer. And I will say every word correctly because I am opening my mouth. Okay. This has been a very fast race today. So, here's what's for today. For tonight, workbook page 75, workbook page 99, and workbook page 150. Please send those today. Writing project and speaking project are both due 6 October. I think that's Monday. Remember, for those that get the most improved for speaking project, that you will get a free quiz, a 100% on a free quiz. Those are for the most improved speaking projects. Writing project, 20 revisions, at least three paragraphs or four. Fix your mistakes. Fix your quotations. And do your publish. Okay. We only have three minutes. This was so, so fast. Any questions? Any questions? I will put everything on TD Smart, and I will send it to our WhatsApp group, and you can always message me, all right? If you're missing homework, please, we want it done by a week from Friday, and I will be contacting you, all right? So, these people got 5% for workbook today. Sydney, Abel, Giselle, Alden, Jofana, Axton, Anta, Ifana, Monica, and I think that was it. You guys got it for today. So, you're going to get five points. I will add it to the workbook page that has the lowest score, okay? So, I'll do that automatically for you. All right. Are we okay? Are you awake? Can you guys give me a thumbs up if you're awake or a wave? Oh, good. Oh, good. Yay. Oh, this is awesome. I love seeing all the thumbs up. You guys, you're awesome. I want you to know that. You're awesome. I miss you all greatly, and you're doing such a great job. So, keep working hard. Get that work done. I know it's hard being home a lot. Don't go crazy. Keep your friends close, but keep God closer, okay? All right. Let's do our greetings and be done for today. Yifan, can you lead us for the greetings? Okay. Greetings. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Thank you, Mr. God bless you. God bless you. See you in two weeks. Mister, tampilkan dulu materinya ya. Masih seputar tentang memberi perubahan pada dunia. Toko-toko Alkitab, Mister sudah singgung. Toko-toko dunia, Mister sudah sampaikan. Dan bahkan Tuhan Yesus sudah Mister jelaskan. Dan mereka semua telah memberikan perubahan yang baru kepada dunia. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap perubahan itu. Tapi yang jelas, orang lebih banyak diberkati dan dipulihkan. Dan kamu sebagai generasi juga harus memberi perubahan kepada dunia. Mister sudah pernah ransang cara berpikirmu. Supaya kamu berpikir besar ke depan. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai kontribusi kamu sebagai anak bangsa untuk negara kita. Silahkan dipikirkan dari sekarang. Nah, Mister sudah singgung minggu lalu. Ada tiga hal yang kita akan pelajari sebentar. Tapi yang pertama itu kamu harus percaya dulu bahwa Allah berperan dalam hidupmu. Allah berperan dalam hidupmu. Oke. Kalau sudah Allah berperan dalam hidupmu, tinggal peranmu. Nah, Allah berperan dalam hidupmu dan kamu berperan untuk hidupmu juga. Apa yang kamu harus lakukan? Coba lihat. Satu, hidup setia dan taat kepada Allah. Lalu, memiliki nilai-nilai Kristiani dalam melayani sesama. Ada dalam Galatia. Ini tertutup. Ya, sorry. Galatia pasal lima ayat 22-23. Dan yang terakhir itu menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi Iblis. Nah, ketiga hal ini sudah Mister minta untuk kamu kerjakan sebagai tugas analisa. Analisa teks namanya. Beberapa sudah Mister cek. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang kelewatan, barangkali. Hari ini Mister akan pertegas ketiga hal ini. Dan ini akan menjadi materi PTS sebagian. Sebagian menjadi materi PTS. Jadi, tolong diperbaiki catatanmu. Ketiga hal ini akan Mister sampaikan hari ini. Kalau kamu merasa penemuanmu minggu lalu, analisamu minggu lalu itu kurang baik, kurang lengkap, ya, atau sudah lengkap, silahkan diedit dan dibiarkan saja kalau sudah lengkap. Dan Mister akan jelaskan satu persatu apa itu yang dimaksud dengan nilai Kristiani dan perlengkapan senjata Allah. Ya, setelah itu kita nanti akan ada waktu durasi singkat untuk diskusi ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, memberi perubahan pada dunia dibutuhkan peran Allah. Sekali lagi kamu harus memiliki peran Allah. Artinya Allah menyertaimu, Allah melindungimu, Allah menjagamu dan Allah memberkatimu. Terlepas dari kamu sedang mengalami sikon apa, mau susah, senang, sehat, sakit, percayalah Allah berperan. Kalau kamu lihat gambar ini kan ada bayangan Tuhan di belakangmu. Atau di belakang gambar ini. Ini menggambarkan Allah itu ada. Allah itu selalu ada. Allah itu selalu berserta kita. Kenapa Allah tidak ada, itu bukan karena dia tidak ada. Allah tidak ada itu karena pikiranmu yang mengatakan tidak ada. Kalau pikiranmu mengatakan tidak ada, bukan berarti dia tidak ada. Dia tetap ada karena dia Allah. Kalau dia tidak ada, berarti bukan Allah. Jadi intinya Allah itu ada, bukan bergantung pikiranmu ada atau tidak. Kamu mau berpikiran Allah tidak ada, dia tetap ada. Dia tetap menyertaimu. Mungkin kamu pada saat berdoa minta sesuatu, kok tidak dikabulkan. Oh Tuhan tidak ada. Itu salah. Karena jawaban doa ada tiga. Ya tidak tunggu. Mana yang Tuhan jawab. Tapi pada dasarnya Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tidak ada doa yang Tuhan tidak jawab. Jawabannya ada tiga. Ya tidak tunggu. Kalau ya berarti doamu itu sesuai dengan kendaknya. Kalau tidak, kamu melanggar firman. Atau mungkin permintaanmu mencelakakan hidupmu. Membuat engkau jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak kabulkan. Lalu tunggu. Berarti belum waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi tunggu aja lah waktunya Tuhan. Tidak usah memaksakan segala sesuatu. Sesuatu yang instan tidak seenak yang alami. Seperti itu. Jadi tolong hindari cara berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak peduli kepadaku. Kamu menderita. Wah Tuhan tidak menolongku. Katanya anak Tuhan kok bisa mati teberakan. Kayak dulu ada satu tokoh hebat. Ini pernah diundang di gereja besar. Dan pendeta ini sangat populer. Mungkin Mr. sebut namanya ya. Karena banyak orang yang menyampaikan kata-kata yang menurut Mr. itu salah. Namanya Miles Monroe. Beliau ini seorang misionaris yang hebat, luar biasa. Dia punya maskapai pribadi sendiri untuk pergi ke daerah-daerah terpencil untuk memberitakan Injil. Tetapi singkat cerita dia mengalami kecelakaan pesawat dengan keluarga besarnya. Akhirnya meninggal. Lalu orang berkata, loh pendeta hebat kok bisa mati seperti itu ya? Ya bisa lah orang dia manusia. Lalu ada orang bilang, oh mungkin dia sedang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Makanya diizinkan mati seperti itu. Bukan itu masalahnya. Lalu kamu baca Alkitab enggak? Baca Tuhan, Alkitab. Baca sejarah. Murid-murid Kristus matinya tidak ada yang enak. Semuanya mati sengsara. Paulus mati kepala di penggal. Petrus mati di salib dengan cara terbalik. Jakobus diseret pakai kuda. Ada Thomas ditombak dan lain sebagainya. Matinya tak enak. Yohanes Rasul pernah digoreng hidup-hidup enggak mati. Dibuang ke Pulau Patmos. Eh malah tulis kita wahyu disitu. Tidak ada yang enak murid Kristus. Semua mati sengsara. Terus murid Kristus kok gitu matinya? Berarti Tuhan enggak ada. Jangan kamu karang Tuhan itu seperti pikiranmu. Tidak boleh kita karang Tuhan itu seperti pikiran kita. Jadi kalau kita percaya Tuhan pasti aman-aman saja. Tuhan sertai tanpa masalah. Kalau kita naik pesawat seribu persen aman. Bisa saja Tuhan izinkan kita dipanggil pulang kepadanya. Dengan cara seperti itu. Tapi kalau bisa Tuhan jauhkan. Amen. Tapi kalau terjadi enggak masalah. Karena yang terpenting bukan bagaimana cara matimu. Tapi kamu mati dalam keadaan seperti apa. Kamu sudah percaya Tuhan atau belum. Kalau seperti hambanya tadi kecelakaan pesawat. Langsung ke surga dia. Itu namanya ke surga masal namanya. Satu keluarga langsung masuk ke surga. Kan mantap. Langsung satu keluarga loh. Ada bapak, ada istri, ada anak, ada cucu masuk surga langsung. Di sana mereka langsung ini. Praise the Lord. Memuji Tuhan langsung keluarga besar. Itu keren. Jangan gunakan pikiran kita. Tuhan tak menyertai orang percaya kok bisa mati kecelakaan. Bukan tak menyertai. Tapi Tuhan izinkan. Ada juga yang kecelakaan tapi selamat. Tak jadi mati. Jadi hidup ini kadang-kadang misteri. Di luar nalar kamu. Di luar pikiran kita. Yang penting adalah kamu tetap hidup dalam Kristus. Berdoa Tuhan sertai. Dan Tuhan lindungi. Kalaupun misalnya kita dijemput oleh Tuhan. Pasti dia akan bawa kita ke surga. Tapi pada intinya Tuhan berperan dalam hidup kita. Sekalipun tidak kamu lihat. Mister bisa seperti ini karena Tuhan menyertai dan memberkati. Jadi kesimpulannya lagi. Peran Allah yang dimaksud di sini. Dia ada. Selalu ada. Memberkati, melindungi, menjaga kita. Nah kalau kamu punya itu, itu bagus. Itu modal yang paling bagus. Bicara ada pun orang yang sentuh kamu. Tuhan yang bertindak. Itu namanya Allah menyertai. Seperti kamu misalnya pergi kemana gitu. Ke pantai. Kamu bersama orang tuamu. Pasti kamu akan nyaman. Kalau ada yang ganggu kamu langsung papakmu bilang. Hei. Kenapa ganggu anak saya gitu. Langsung orang takut. Oh maaf pak. Itulah gambarannya. Sekalipun tidak kesat mata, dia tetap ada. Dia ada dan selalu ada karena dia Tuhan. Jadi ini yang harus kamu ingat mengenai peran Allah. Sekali lagi mister ulang ya. Yang dimaksud peran Allah, dia ada. Selalu ada. Menyertai, memberkati, dan menjaga, melindungimu. Itu. Nah, tapi kan ada peranmu. Ya, minggu lalu sudah kamu ini. Apa peranmu? Kan ada tiga kemarin. Ya, yang pertama ketaatan. Coba lihat. Ketaatan adalah jalan menuju berkat. Yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Jadi apa peranmu sekali lagi? Adalah melakukan firman Tuhan. Kenapa penting ini nak? Karena banyak orang bisa melenceng hidupnya. Kalau tidak, taat terhadap firman. Seumur kalian itu rentan, terpengaruh. Kemau tahuannya tinggi. Keinginannya tinggi. Egonya tinggi. Kamu tidak suka dengar nasehat. Mister tahu seumur kamu itu gak suka dengar nasehat. Tapi kamu membutuhkan nasehat. Kenapa anak remaja kadang-kadang gak suka dengar nasehat? Karena mereka menggunakan egonya. Sok tahu. Nanti udah rusak hidupnya baru. Nyalahin orang tua. Nyalahin guru. Rata-rata temannya mister rusaknya di umur kalian. Yang masih belasan. Kalau udah umur 20 tahun ke atas. Biasanya orang sudah punya prinsip puat. Seumur kalian prinsipnya masih stabil. Tidak stabil, sorry. Prinsip hidupnya masih kurang stabil. Jadi dibutuhkan mentor. Dibutuhkan pembimbing. Nah hari ini mister membimbing kalian. Mementori kalian. Hiduplah taat terhadap firman. Karena dasar pengambilan keputusanmu adalah firman. Apa kata firman? Tuhan. Kamu tidak akan bisa taat dan setia kepada Tuhan. Tanpa firman Tuhan. Karena kata taat itu melakukan perintah Tuhan. Kata setia tidak meninggalkan Tuhan. Dan sampai akhir hidupmu. Coba renungkan disini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun nyawamu terancam. Bahkan sekalipun kamu harus mengembuskan nafas terakhir. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun kamu harus mengembuskan nafas terakhir. Sekalipun kamu harus tukar dengan tata, harta, dan cinta. Tidak. Percayalah kalian. Yang ganteng itu keriput lama-lama. Mister itu dulu ganteng banget. Tapi sekarang udah jauh berkurang. Ada yang batuk. Kata yang pinah. Ya maksudnya ganteng itu karena mister cowok. Kalau cewek kan cantik. Yang cantik yang kamu lihat itu. Yang mukanya itu bening. Yang mulus. Kalau dikasih tangan. Di sini langsung turun dia saking licinnya itu. Keriput nanti nak serius. Keriput. Ada masanya kamu muak melihat mukanya nanti. Karena terlalu jelek. Apalagi yang cantik karena makeup. Waduh. Itu cepat kali luntur. Tidak usah nunggu waktu satu tahun, dua tahun. Suruh aja dia mandi hujan. Langsung ketahuan aslinya. Jadi gak usah. Hanya gara-gara cinta. Wow dia ganteng, dia cantik. Tapi agamanya lain. Gak apa-apa deh. Yang penting ganteng, cantik. Pindah agama. Waduh. Banyak itu di luar sana artis-artis itu. Gak usah mister sebut namanya. Tapi mereka kehilangan keselamatan nak. Kehilangan keselamatan. Yesus number one. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu Alkitab. Only Jesus Christ. Not others. You must remember. Hanya Yesus. Dia sudah katakan. I'm the way. The truth. And the life. Kamu harus ingat itu. Mister tidak setuju. Hanya gara-gara pasangan kamu pindah keyakinan. Oh my God. Selamat tinggallah. Keselamatan di dalam Kristus. Terus karena harta. Berapa lama kamu bisa nikmati harta itu di bumi nak? 20 tahun, 30 tahun. Emang kamu bawa mati harta itu? Enggak kan? Tetap juga masa depan kita nanti dua kali satu. Mau kamu miliarder terliunan uangmu juga. Tetap masa depan kita di rumah. Nama dua kali satu. Nama kita tertulis di batu nisan. Seperti itu. Jadi jangan mau meninggalkan Yesus hanya gara-gara harta. Ada yang mister dengar itu artis ya. Mister gak sebutkan namanya. Ini artis ini public figure tapi nano-nano nih ceritanya. Ada yang gara-gara ditawarin untuk main film. Bahwa acara ini itu. Tapi kamu harus pindah agama ya. Kamu harus tinggalkan Yesus. Mau gak? Kalau mau nanti saya buat terkenal. Oh mau, mau. Gak apa-apa. Yang penting saya terkenal. Hanya gara-gara uang. Betul. Pak tuh terkenal dia udah banyak uang sekarang. Uangnya sampai miliaran. Rumahnya mewah. Betul. Bagus ya. Tapi itu bukan dari Tuhan. Karena kalau ngasih kekayaan itu setan juga bisa. Kamu gak usah pakai setan. Gak usah pakai Tuhan juga bisa kaya. Itu ateisi. Gak percaya Tuhan. Gak percaya setan pun bisa kaya. Karena itu hukum alam. Anda berjuang. Kerja keras. Pasti membuahkan hasil. Tetapi yang membedakan. Kalau kamu punya uang dari Tuhan. Itu apa? Kamu pasti menjadi berkat. Uangmu tidak akan untuk maksiat. Tapi kalau dari setan. Atau dari usahamu sendiri. Tapi bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang buka jalan. Kamu akan tamak. Makanya gak heran. Bukan banyak artis yang kaya. Hartanya tak sedikit nak. Tetapi bunuh diri. Itu menunjukkan harta bukan segala-galanya. Jadi kalau kamu pindah agama karena harta. Itu ketinggalan zaman. Orang banyak bunuh diri karena harta. Kok kamu malah meninggalkan agama karena harta. Terus berikutnya tahta. Dulu ada satu tokoh. Tokoh politik di Indonesia yang terkenal jujur. Pemberani menentang kebenaran. Waktu dia pemilu. Bukan pemilu ya. Pemilihan gubernur. Kan ada beredar isu. Benar atau enggak. Tapi itu udah sampai ke publik. Dia ditawarin masuk agama tertentu. Kalau mau jadi gubernur. Kalau bapak gak masuk ke agama tertentu. Bapak kemungkinan kalah jadi gubernur. Katanya begitu. Tapi kalau bapak masuk ke agama tertentu. Bapak akan kami menangkan. Rakyat-rakyat kita akan memilih bapak. Seperti itu ungkapannya yang mister tangkap. Mister simpulkannya. Wah marah beliau. Puji Tuhan beliau telah dan yang baik. Bagiku tahta itu pemberian. Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil. Tuhan Yesus tidak akan mungkin kutinggalkan. Bagiku Yesus segala-galanya. Gitu baru keren. Jabatan berapa tahun? Dua priode. Sepuluh tahun paling banter. Tapi kalau dia sudah tinggalkan Yesus. Selamanya tak lagi dapat keselamatan. Keselamatannya sia-sia. Keselamatannya musnah. Jadi ketaatan penting nak ya. Jadi mister harap dari sekarang cara berpikirnya. Aku harus tetap taat dan setia. Tidak pernah melanggar firman Tuhan. Dan tetap mengikut Yesus. Apapun yang terjadi. Oke. Berikutnya. Ada buah roh. Yang menemukan sembilan berarti analisanya bagus. Coba dicek catatanmu minggu lalu. Apakah kamu menemukan sembilan buah roh? Dengan baik dan benar. Ada kasih, suka cita, dama sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah roh. Bukan buah-buah roh. Mister sudah cek bahasa asli Yunaninya. Kata buah disini menggunakan kata tunggal. Jadi dalam bahasa Yunan itu ada ilmu parsing namanya. Ilmu parsing itu dilihat sifatnya, dilihat penggalan katanya, dan ini menggunakan kata apa gitu. Sehingga memiliki makna. Nah kata buah disitu menggunakan kata tunggal. Artinya buah saja. Bukan buah-buah roh. Kan banyak orang, kamu harus hidup sesuai dengan buah-buah roh. Itu salah sebenarnya. Yang lebih benar itu kamu harus hidup sesuai buah roh. Ini menggunakan bahasa Indonesia buah. Jadi gambarannya begini. Ada juga orang yang menggambarkan satu pohon, sembilan buah. Itu salah. Ya itu salah. Satu pohon, sembilan buah itu salah. Kalau kamu menemukan gambaran itu, itu kurang tepat. Berdasarkan bahasa Yunani. Yang tepat itu satu buah, karena dia menggunakan kata tunggal. Satu buah, tetapi sembilan cita rasa. Rasanya kasih, suka cita, damai syatera, dan seterusnya. Ini hanya pemakaian gambaran saja. Untuk mempermudah manusia memahami firman Allah. Makanya Tuhan menggunakan istilah buah roh. Artinya buah yang lahir dari kuasa roh kudus. Jadi harus memiliki ini. Kamu sudah taat nih kepada Tuhan. Kamu sudah setia kepada Tuhan. Tapi kamu gak punya karakter. Itu akan sebentar saja. Kenapa orang bisa tinggalkan Yesus? Sebenarnya masalahnya dia gak punya karakter ini. Dia gak punya karakter Kristus. Jadi harus memiliki karakter ini. Banyak orang yang sudah bertobat akhirnya jatuh lagi. Itu karena gak punya karakter ini. Atau dia gak latih. Ada tapi gak dilatih. Karena gak berkembang. Ada ya yang pernah kamu dengar ya. Dulu masuk penjara. Terus bertobat. Menyatakan diri menjadi hamba Tuhan. Lalu tidak melakukan yang lagi. Tiba-tiba masuk penjara lagi. Kenapa? Karena buah rohnya belum sepenuhnya diterapkan. Penguasaan diri tidak diterapkan sepenuhnya. Seperti itu. Jadi banyak sekali orang seperti itu. Jadi milikilah buah roh. Atau karakter Kristus. Supaya kamu punya modal untuk bertahan. Dan terakhir. Nah ini terakhir. Perlengkapan senjata Allah. Coba dengar baik-baik. Musuhmu bukan manusia. Musuhmu bukanlah dirimu. Tapi musuhmu adalah iblis yang tidak kasat mata. Kalau Alkitab menggambarkan dia seperti singa yang mengaum-aum siap untuk menerkam siapa saja. Mister pernah sampaikan iblis itu akan bekerja keras menjatuhkan anak Tuhan yang setia. Orang percaya yang setia. Bukan orang yang tidak percaya. Orang yang jahat di luar sana. Iblis tak perlu kerja keras lagi. Karena sudah otomatis jadi habit dia untuk jatuh dalam dosa. Bila perlu nganggur dia disitu. Pasti jatuh dalam dosa kok. Karena sudah jadi habit. Tapi anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Dia bekerja keras. Kalau tidak bisa dijatuhkan di keluarganya. Saya mau jatuhkan di pendidikan. Kalau tidak bisa dijatuhkan di pendidikan. Saya mau jatuhkan dia di hobinya. Pokoknya iblis itu akan cari ide terus. Supaya anak ini jatuh. Nah bagaimana supaya kamu bisa kuat. Tidak tergoyakan. Ya harus punya ini. Namanya perlengkapan senjata. Allah. Kalau kita kait dengan materi sebelumnya. Kamu sudah taat nih. Setia. Lalu punya karakter Kristus. Sembilan buah roh. Sekalipun tidak sempurna. Tapi kamu berusaha melakukannya. Lalu kamu harus punya perlengkapan senjata Allah. Ibarat kalau kamu mau berperang. Itu tidak ada senjata. Matilah tinggal nunggu ditembak saja. Kalau dia pakai pedang. Ya tinggal nunggu dibaco saja. Ditikam saja. Tapi kalau kamu punya senjata ini. Ini menggunakan gambaran. Tentara Romawi. Jadi coba kamu cek berapa yang kamu temukan kemarin. Analisa itu. Ada yang temukan enam. Kalau yang menemukan enam. Berarti analisa teks Alkitabnya sudah bagus. Ya berarti kamu sudah mampu menganalisa teks. Berarti sudah siap. Ditugaskan untuk membuat kotbah dan berkotbah. Di semester dua nanti ada tugas untuk berkotbah ya. Kalau ada yang menemukan lebih dari enam. Ya mungkin perlu belajar lagi. Karena kata yang dibutuhkan untuk dipahami adalah perlengkapan senjata Allah. Kata senjata itu berarti atribut. Atribut yang digunakan. Ada berdiri tegap di sebelumnya. Ada berdoa di akhirnya. Itu bukan senjata. Sekali lagi itu bukan senjata. Yang dimaksud senjata adalah atribut yang digunakan untuk berperang. Yang dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan. Nah ini dia ada enam. Kalau misalnya lebih dihapus saja. Kalau kurang ditambahi. Coba cek semua catatanmu minggu lalu. Oke. Nah sekarang benahi. Karena ini akan jadi materi PTS. Kamu harus benarkan sekarang. Ya harus bisa jawab sekarang. Seperti ini. Yang pertama ketopong keselamatan. Ini bicara cara berpikir. Oke dengarkan baik-baik ya. Nanti kalau mister keluarkan soal. Jelaskan maksud ketopong keselamatan. Harus bisa. Ketopong keselamatan secara praktis. Mister gunakan bahasa mister adalah. Cara berpikir yang positif. Cara berpikir yang maju. Cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang hebat. Itu. Ketopong keselamatan. Karena dengar anak-anak. Orang itu. Melakukan sesuatu itu karena. Pengaruh cara berpikir. Gak mungkin pencuri itu nyuri dulu baru berpikir. Pasti dia akan berpikir dulu baru nyuri kan. Dia pikirkan strateginya. Kalau aku masuk sini nanti aku keluar dari mana. Pencuri yang goblok adalah pencuri yang tidak memikirkan jalan keluar. Pokoknya masuk aja. Begitu nanya masuk gak tau di pintu keluar. Matilah di amuk masa. Itu cara berpikir. Nah ketopong keselamatan itu adalah kemampuan berpikir untuk hal-hal positif. Tidak berpikir negatif. Tidak berpikir cabul dan lain sebagainya. Kamu bentengi cara berpikirmu. Karena iblis kadang-kadang bermain di pikiran. Iblis itu bermain di pikiran. Makanya pikiranmu itu harus dipenuhi dengan hal-hal positif. Seperti itu. Itu ketopong keselamatan ya. Lalu pedang roh. Nah pedang roh ini adalah firman Tuhan. Kamu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kamu sudah menggunakan pedang roh. Pedang roh disini bukan firman yang diperkatakan saja. Karena iblis juga menggunakan firman Tuhan. Seperti mencoba Tuhan. Dia kan menggunakan firman Tuhan. Jadi iblis sebenarnya gak takut sama firman. Tapi dia takut sama anak Tuhan yang melakukan firman. Paham ya? Jadi pedang roh itu harus kamu lakukan. Supaya iblis takut. Berikutnya ikat pinggang kebenaran. Nah ini ikat pinggang kebenaran. Hanya Yesus yang ada dalam dirimu. Kuat. Tidak mudah terpengaruh. Bahkan sampai darah terakhir. Kalaupun aku harus dibunuh karena Kristus. Aku tetap mengikut dia. Itu ikat pinggang kebenaran. Jadi harus tidak mudah disesatkan. Sudah mantap. Menggunakan ikat pinggang kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Tidak dalam kepalsuan. Yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Lalu berikutnya ada kasut Injil. Damai sejahtera. Ini memberitakan firman artinya. Ya memberitakan Injil. Mister adalah seorang penginjil. Ya dalam arti Mister memberitakan Injil kabar baik kepada orang-orang. Tapi medannya beda-beda. Kalau dulu sebelum ditunas Daud. Mister itu di Jawa ya. Mister sering naik sepeda sendirian. Masuk desa keluar desa. Masuk rumah keluar rumah. Door to door. Ketemu orang di jalan diajak ngomong. Ada peluang untuk memberitakan Injil Mister sampaikan. Ada yang percaya. Ada yang tidak. Ada yang menolak. Terang-terangan. Ada yang halus. Ada yang sampai mengancam. Mau dibunuh. Karena anaknya bawa senjata tajam. Ada juga yang menyuruh pergi dengan pelan-pelan. Jadi nano-nano Mister sudah rasakan. Dan sekarang Mister menginjil dengan cara seperti ini. Langsung di dunia pendidikan. Tapi pada prinsipnya tetap berkesutkan Injil. Memberitakan firman Allah. Ya kamu harus memberitakan firman. Dengan versimu lah. Tidak harus seperti Mister. Kamu misalnya ketemu sama temanmu. Dia lagi bermasalah. Eh Tuhan Yesus bisa tolong kamu. Itu sebenarnya sudah memberitakan kabar baik. Injil. Injil itu kan kabar baik. Jadi kalau kamu katakan begitu kepada orang lain. Itu sudah memberitakan kabar baik. Itu sudah menginjil. Kalau bisa lebih lagi seperti para hamba Tuhan dan pendeta lainnya. Ya bagus. Jadi itu diasah terus. Ditingkatkan terus. Untuk memberitakan Injilnya. Berikutnya perisai iman. Perisai iman ini berbicara tentang benteng. Benteng untuk menggoyahkan engkau dari iman kepada Kristus. Termasuk ajaran sekarang banyak yang menyesatkan. Misalnya satu. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Allah teritunggal salah. Ada yang mengatakan jadi orang Kristen itu sesat. Itu harus menggoyahkan perisai iman. Karena kita bisa mengikuti Kristus sampai sekarang itu karena iman. Kalau kamu mengikuti Kristus dengan otakmu saja. Kamu akan sudah lama kamu tinggalkan dia. Karena iman itu belum melihat tapi yakin. Itu iman. Kayak dulu Mister kuliah. Tidak ada dana ini. Orang tua pun kesulitan. Tapi entah kenapa Mister yakin. Tuhan pasti tolong. Logika Mister simpel. Kalau Tuhan panggil saya jadi abdinya. Masa saya terlantar. Dan Mister mau lihat. Di situ. Kalau saya tidak ditolong. Berarti saya tidak dipanggil jadi hamba Tuhan. Ada juga pikiran seperti itu. Tapi lebih kuat keyakinan dalam hati. Tuhan pasti tolong kamu Ronald. Tidak mungkinlah Tuhan panggil tak tanggung jawab. Itu bukan Tuhan namanya. Betul waktu Mister kuliah di Yogyakarta. Datang sponsor. Orang yang enggak Mister kenal. Sampai sekarang. Mister enggak kenal siapa sponsor Mister itu. Serius. Enggak kenal Mister siapa yang kasih ke kampus untuk Mister bayar kuliah. Sampai sekarang. Mister mau bilang makasih pak. Gitu aja enggak tahu orang ini siapa. Karena memang orangnya enggak mau diketahui. Tapi Tuhan kirim. Dan Mister lulus. Jadi sardana termasuk wisuda. Termasuk pembuatan skripsi. Itu dana 4 juta dalam waktu sekian minggu. Tuhan cukupkan. Tuhan kirimkan orang-orang hebat. Orang-orang yang punya hati. Kemurahan untuk memberkati. Bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi uangnya. Sampai Mister pernah ke Bali pegang uang jutaan itu. Karena lebih. Mister lupa persis berapa juta ya. Satu juta lebih lah. Kurang lebih. Seperti itu. Punya uang bekal untuk tinggal di Bali beberapa waktu. Itulah iman. Jadi Mister sudah buktikan. Bukan hanya omong do. Kalau omong do, siapa juga bisa. Mister bukti iman. Dan berbahagialah kamu yang tidak melihat Allah. Tetapi kamu percaya. Dia ada. Itulah iman. Kalau gaji itu gak perlu diimani. Misalnya contoh Mister ini. Tanggal sekian pasti sudah gajian. Gak usah Mister imani. Pasti keluar. Asal Mister ngajar dengan baik. Jadi iman itu kita belum lihat. Belum tahu kapan terjadi. Tapi kita percaya. Itu iman. Iman itu sesuatu yang belum dilihat. Tapi kalau sudah dilihat. Sudah pasti. Waktunya sudah jelas. Itu bukan iman. Itu namanya aman. Tanggal sekian aman. Gaji keluar. Dan yang terakhir adalah baju jirah keadilan. Hidupmu adil kepada orang-orang lain. Kepada orang-orang susah. Jangan menindas. Jangan mengambil hak orang. Hak asasi tidak dicuri. Nanti kalau kamu sudah jadi pemimpin. Mister titip. Mister titip. Kepada kamu semua. Tolong adillah jadi manusia. Gunakan baju jirah keadilan. Jangan tindas orang susah. Jangan lindungi orang besar. Kalau dia bersalah. Makanya kan ada isu di negara kita. Katanya hukum ini terbalik. Tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Itu gak adil. Orang yang mencuri uang negara bisa beli fasilitas di penjara. Tapi orang curi ayam diamuk masa. Sampai dia tidak bisa lagi melihat matahari. Karena harus mengembuskan nafas terakhir. Karena dia aningai oleh orang banyak. Itu namanya gak adil. Itu kan kebangetan. Karena dia gak punya uang. Mungkin dia lapar memakan ayam. Tiba-tiba dibunuh sama orang. Yang pencuri masih bisa selfie. Padahal dia ambil uang negara itu 1M. 2M. 500M mungkin. Hampir 1T. Masih bisa selfie. Seperti itu. Itu kan kebangetan. Itu gak adil. Jadi kalau kamu menjadi pemimpin harus adil. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Mau dia orang kaya, orang miskin, orang kuat berpengaruh. Kalau dia langgar hukum, konstitusi. Harus ditindak. Kalianlah harapan negara ini. Mudah-mudahan dari antara kalian bangkit pemimpin yang adil. Dan tanpa melihat agama ya. Kalau untuk jadi pemimpin Indonesia harus siap nasionalis. Tanpa melihat agama. Tanpa melihat suku. Tanpa melihat ras. Itu pemimpin yang adil. Karena Pancasila harus ditegakkan. Oke. Tapi kita memang harus menginjil. Ya menginjil. Tapi tidak boleh memaksa. Ya. Tetap beritakan injil. Sampaikan keyakinanmu. Tapi tidak boleh memaksa. Kalau memaksa, kamu berarti sudah tidak adil. Oke. Mister pikir itu saja materi yang mister perjelas hari ini. Tolong dicatat sekali lagi yang tidak tepat. Atau tidak sesuai dengan ke-6 perlengkapan senjata ala ini. Mister harap kamu punya materi nanti untuk PTS. Mister sekarang stop share. Mister akan tanya beberapa. Tidak bisa semua untuk melengkapi materi kita hari ini terkait dengan pengalaman. Oke. Mister mau ke Exton. Ada Exton? Mana Exton? Halo Mister. Silahkan diaktifkan kamera. Oke Exton. Kamera. Kamu dengar tadi materi yang mister sampaikan? Dengar. Cuman tidak semua. Yang tadi pas perlengkapan itu kurang dapat. Kenapa? Tidak tahu mister. Kayaknya tadi ada bengong dikit. Ingat ada berapa perlengkapan senjata ala? Ada 6. Ingat ke-6nya? Ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, pedang roh, krisai iman, ketopong keselamatan, sama kasut. Kerelaan? Oh iya, kerelaan. Memberi tangan injil ya? Atau kasut damai sejahtera ya? Iya. Oke. Pedang roh itu tahu apa? Pedang roh itu Kurang tahu mister. Pedang roh itu firman Tuhan ya? Iya, firman Tuhan. Jadi harus baca firman, renungkan, dan lakukan. Tanpa lakukan iblis tidak takut. Iya, mister. Oke, thank you Exton ya. Oke, mister. Sebentar, kira-kira dari ke-6 itu mana yang kamu bisa lakukan? Yang bisa itu kasut kerelaan, mister. Atau yang tadi damai sejahtera. Oh, kamu sering memberitakan injil? Bisa kesaksian sedikit? Seperti apa? Misalnya teman saya itu ada merasa agak salah sedikit. Mungkin saya bilangin, coba kamu doa lah Tuhan mungkin bisa benar masalahmu gitu, mister. Kalau langsung ke orang luar gitu bicara Yesus pernah? Belum sih, mister. Belum berani? Iya. Kayaknya perlu belajar dari papa mama ya? Iya, mister. Oke, thank you Exton ya. Sama-sama, mister. Oke, thank you. Mister sekarang ke... Mister mau ke Benny. Benny? Dengan suara mister, silahkan aktifkan kameranya. Iya. Oke, mister tidak mau kamu menggunakan kamera itu tidak benar. Tolong nampakkan semua... Tidak, tidak. Tidak boleh menutupi mulut. Pakai kamera yang benar itu dari leher ke atas. Oke, nanti mister takut. Itu mister pikir penampakan ini. Ada orang cuma hidung ke atas saja. Bisa lebih bawah dikit Ben. Ah, gitu kan. Gantengnya kan full Ben. Oke Ben. Dari penyampaian mister tadi, apa yang kamu tangkap nak? Iya, apa namanya? Tadi... Murid Tuhan tidak ada yang... Apa? Pokoknya murid Tuhan semua matinya sengsara gitu. Oke, itu yang kamu dapat? Iya. Jadi jangan cari enak jadi anak Tuhan ya. Kalaupun mengalami penderitaan harus siap. Tapi kalau bisa dijauhkan ya. Iya. Lain dari itu, ada Ben? Ada banyak tadi mister sampaikan. Itu kan di awal tadi. Iya. Selainnya kamu tidak dengar? Agak lupa-lupa dikit sih mister. Ah, ninggalkan kelas berarti ya? Enggak mister. Lupa-lupa dikit atau ninggalin kelas? Ayo. Enggak ada ninggalin kelas kok. Masa lupa? Ingat buah roh? Iya. Ingat perlengkapan senjata Allah? Iya, ingat. Oke, bisa kamu sebutkan buah roh? Buah roh? Kan ada lagunya itu mister. Oh gimana lagunya nak? Mister mau dengar? Wih, jangan dong. Iya, enggak nyanyi aja. Ini sebutin aja lah ya. Enggak, nyanyi aja lah. Oh iya, iya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kelemah, lembutan. Itu apa lagi? Lupa sih mister. Apa lagi? Yang terakhir loh. Penguasaan. Oh iya, penguasaan diri. Aduh, yang terakhir itu jangan lupa Ben. Lupa sih mister. Siapa yang ngajarin kamu lagu itu? Sekolah minggu? Enggak. Di sekolah dulu. Pertanyaan mister terakhir, mana yang sudah bisa kamu lakukan dari sembilan itu? Apa ya? Mana? Enggak ya, walaupun enggak sempurna, tapi enggak apa-apa. Kamu udah berusaha lah. Iya. Sukacita lah. Kamu sukacita terus ya? Iya. Tapi sukacita yang dimaksud disitu bukan sukacita karena kamu dapat uang ya? Enggak. Iya. Sukacita disitu, kekuatan dari dalam untuk membuat engkau selalu ceria. Iya. Tahu Pak bedanya ya? Iya, mister. Thank you ya Ben. Iya, mister. Oke, mister mau dengar Tirza. Tirza? Iya, mister. Tolong kameranya, nak. Iya. Apa yang kamu dapat dari penyampaian mister tadi? Tadi kan mister menyampaikan tentang buah roh. Iya. Terus tentang apa? Kelengkapan rohani. Iya. Iya. Buah roh ada sembilan. Kelengkapan rohani ada enam. Good. Terus. Terus. Kalau buah roh itu ada kasih sukacita dan beri sejatera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelamaan lembutan, pemasahan diri. Kalau perlengkapan rohani ada enam, yaitu ikat pinggang kebenaran, bayu sirah keadilan, kesetiaan, perisai iman, ketapang keselamatan, selamat berdoa. Selamat berdoa. Mana yang bisa kamu lakukan dari ke-6 itu? Mungkin... Walaupun gak sempurna gak apa-apa menurut feelingmu. Baju sirah keadilan. Mungkin... Baju sirah keadilan. Kamu merasa kamu orangnya adil? Tidak juga sih. Tidak juga. Keadilan itu berkaitan dengan sosial ya. Kamu akan diperhatikan dengan masalah sosial dan disitu kamu kelihatan adil atau tidak. Oke nak ya. Coba direnungkan lagi kira-kira apa yang belum bisa kulakukan, apa yang sudah bisa kulakukan. Kalau belum dilakukan, kalau sudah ditingkatkan. Terima kasih ya Tirza. Oke, Mister mau siapa Ivana? Ivana, bisa dengar Mister? Bisa Mister. Mister mau lihat wajah kamu boleh? Boleh Mister. Oke. Ivana, apa yang kamu dapatkan dari materi yang Mister sampaikan? Mister mau dengar aja apa yang Ivana dapatkan. Coba di itu suaranya belum aktif, nak. Ya, silahkan. Perlengkupan senjata Allah. Apa itu? Coba sebutkan. Ada enam. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan, nak? Dari ikat enam itu. Sudah ada yang bisa lakukan belum, kira-kira? Belum tahu sih. Belum ya. Kalau Mister usul, pedang roh itu bagus ya, nak ya. Pedang roh itu berarti kamu baca firman. Banyak baca alkitab, nak ya. 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 Ya, Tuhan memberkatimu Ivana. Terima kasih sudah respon Mister. Dan yang lain silahkan aktifkan kamera, kita akan selesai. Sekali lagi Mister mohon maaf, tidak semua Mister bisa tanyain. Tapi biarlah jawaban teman-temanmu menginspirasi kalian. Supaya kalian tangguh menjadi generasi ke depan. Ya. Lawanmu tidak mudah. Ya. Iblis tak kasat mata. Dia punya strategi yang sangat banyak. Kalau enggak punya perlengkapan senjata Allah, karakter yang baik, pasti bisa jatuh dalam dosa meninggalkan Tuhan. Oke, silahkan aktifkan semua biar kita selesai. Dan kalian bisa break. Silahkan. Aldon. Bell. Ekstern. Kristabel. Misakar Merah. Christian, Ethan. Aurelia. Eldon. Aduh, Eldon asal dipanggil pasti seperti ini. Mana Eldon ini? Lama-lama Mister enggak mau panggil lagi nih. Gue kayak gini. Oke. Kita berdoa dulu. Setelah berdoa nanti ketua kelas yang langsung ambil alih. Atta, Josephine, you pray not. Tuhan, teman-teman, merilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas peramu kudar ini, Tuhan. Setelah lagi kami akan istirahat, Tuhan. Tolong berkati, supaya kami dapat istirahat dengan baik. Juga terima kasih atas pelajarannya agama, Tuhan. Sepaya kami dapat mengerti. Terima kasih, Tuhan. Halia, amin. Amin. Silahkan ketua kelas yang baik. Greetings. Thank you, Mr. Ronald. God bless you. Thank you, God bless you all. Baik, Shalom, selamat siang, anak-anak. 9A. Silahkan kalian persiapkan pembelajaran matematika. Oke, berikan responnya buat kalian yang sudah siap di depan. Zoom-nya masing-masing. Oke, Monica sudah siap. Tirsa sudah. Sidney sudah. Kristabel sudah. Oke, sebentar ya. Ini ting-tong, ting-tong. Oke. Oke, jadi juga sudah. Evan sudah, Ethan sudah. Aldon, ada Aldon? Oke, Aldon. Abel, Sidney, CJ, Cevi, Giovanna, Ivana. Ivana, apakah ada Giovanna? Oke. Oke, hari ini lengkap. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa, anak-anak. Maksudnya akan pimpin kita dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam surga, selamat siang Bapak. Kamu ucap syukur atas segala kebaikanmu ya Bapak. Terima kasih engkau menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini Bapak. Dan saat ini kami mohon pertolonganmu. Kiranya engkau memberkati anak-anakmu kelas 9A. Kiranya engkau berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran dalam menerima pembelajaran pada hari ini ya Bapak. Khususnya pelajaran matematika yang akan hamba sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak. Kiranya Tuhan, kau berkati dari awal hingga akhir nanti. Semoga kegiatan pembelajaran ini boleh berjalan seturut gandakmu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke baik anak-anak sebelum Misina mulai, Misina mau menginfokan buat kalian untuk ulangan di Bapak 2 ini tidak Misina adakan tetapi nanti akan digabung dengan PTS. Jadi PTSnya bulan depan Bapak yang Misina akan ujiankan di situ ada dua Bapak yaitu Bapak pertama dan Bapak kedua. Tapi kalau Bapak ketiga kita sudah setelah minggu tematik baru kita akan masuk Misina rasa kita mungkin baru satu kali atau dua kali pertemuan di situ. Jadi mungkin PTS materinya nanti adalah Bapak 1 dan Bapak 2 saja. Seperti itu ya nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tidak jadi ulangannya yang Bapak kedua nanti Misina akan ambil nilainya dari nilai PTS ya karena di situ soalnya sudah masuk ke PTS. Nah kemudian untuk penilaian KI 4 setelah Misina berikan latihan soalnya pertemuan sebelumnya Misina rasa kalian belum begitu paham. Jadi hari ini Misina akan berikan lagi model-model soal aplikasi yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah mungkin besok atau kamis Misina akan upload ke TD Smart tapi pengirimannya mohon tidak ke TD Smart ya karena bulan Oktober itu rencananya kita akan menggunakan yang lain. Jadi tolong dikirim via email saja tapi nanti pengumumannya di TD Smart ya atau mungkin apa ya nanti Misina infokan lagi ya apakah ke TD Smart atau nanti via WA saja atau bagaimana untuk soalnya. Seperti itu dulu ya anak-anak ya kemudian untuk hari ini sebelumnya yang kemarin yang Misina suruh kalian mengumpulkan tugas LKS halaman 31 apakah ada yang belum membuat? Anak-anak boleh berikan responnya yang belum kumpul? Semua sudah kumpul? Yakin? Semua sudah kumpul? Semua harus pakai cara, tidak boleh pilihan gandanya saja. Oke disini ada satu anak yang belum kumpul, kapan mengumpulkan ini? Kalau sudah telat berarti nilainya tidak bisa maksimal ya. Oke mari kita lanjutkan anak-anak, Misina akan share screen untuk latihan soal kita hari ini. Ingat pertemuan sebelumnya Misina sudah ambil nilai, hari ini Misina akan ambil poin juga ya, bukan nilai full gitu tapi poin untuk menambah nilai-nilai yang kurang. Hari ini juga Misina harapkan semua ikut terlibat supaya semua juga mendapat poin. Nah kemarin terakhir kita selesai di soal nomor 4. Kita masuk ke soal nomor 5. Misina mau tanya dulu, apakah share screennya Misina jelas? Ada yang tampak buram enggak di situ? Jelas ya anak-anak ya? Tolong di respon bagi yang tidak jelas, tolong infokan ya kalau tidak jelas. Ya, kadang kan tidak jelas. Sebentar, Misina siapkan dulu pennya ya. Oke ya, soal nomor 5. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 96 meter persegi. Jika diketahui ukuran panjangnya 6 kali lebar, keliling tanah tersebut adalah berapa meter? Ya, jadi di sini kalau ada soal cerita seperti ini atau soal aplikasi, kalian tulis dulu yang diketahui apa. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini? Apanya? Luasnya ya? Luas. Aduh kencang sekali. Sebentar. Misina sampai kaget. Oke, diketahui luasnya itu adalah 96 meter persegi ya. Ini mulai kambuh lagi nih. Meter persegi. Oke, kemudian ukuran panjangnya itu adalah 6 kali lebar. Berarti P-nya itu adalah 6L. Yang ditanya, ditanya kelilingnya sama dengan berapa? Ya, berarti kalau kita gambar, panjangnya itu adalah P-nya sama dengan 6L. Lebarnya ya L sendiri. Ya, silakan kalian cari kelilingnya. Untuk mencari keliling, kalian harus cari dulu panjang dan lebarnya dengan menggunakan rumus luas ya. Luasnya kan sama dengan 96. Masukkan rumus luas. Luas persegi panjang. Apa rumusnya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, sama dengan 96. Silakan kalian lanjutkan. Misina kasih waktu 2 menit, Misina akan ambil poin. Silakan. Tuliskan di kolom chat, tolong semua mengerjakan. Misina akan tulis di sini siapa yang bisa. Oke, belum ada yang menuliskan di chat ya. Anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, tolong kirim ke emailnya Misina aja ya. Kalau kalian kirim ke WA-nya Mis, itu Misina jadi bingung nanti. Yang mana tugas kalian? Tolong kirim ke email saja. Silakan bagi yang sudah ketemu, kelilingnya berapa. Nanti ya, Benny nanti aja. Kamu kerjakan ini dulu, karena kita mau ambil nilai ya. Oke, bagaimana anak-anak? Ada masalah? Oke, extend, kita pencet. Oke, extend masih kurang tepat, extend kelilingnya. Salah ngitung mungkin. Oke. Kalian perhatikan, masukkan di sini P-nya itu adalah kan 6L. Jadi di sini 6L dikali L sama dengan 96 ya. 6L dikali L, L-nya ada 2. Berarti 6L kuadrat sama dengan 96. Jadi L kuadratnya 96 dibagi 6. L kuadrat. Berapa 96 dibagi 6, anak-anak? 96 dibagi 6? 16. Berarti L-nya adalah akar, 16. Kalau pangkat nilang di ruas kanan diakarkan. Jadi L-nya adalah 4. Atau plus minus 4 bisa. Tapi yang kita ambil adalah yang positif ya. Jadi lebarnya itu sama dengan 4. 4 meter. Kemudian panjangnya, panjangnya di sini kan sama dengan 6L ya. Berarti 6 dikali 4. Sama dengan 24 meter. Berarti yang ditanya keliling. Apa rumus keliling? 2 kali P tambah L ya. Jadi kita masukkan panjangnya. 24 ditambah L-nya 4. Sama dengan 2 kali 28. Berarti 56 meter persegi. Eh sorry, meter saja tidak ada perseginya. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang masih bingung dengan ini? Tidak ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi X-7 cm, X cm, dan X plus 1 cm. Panjang sisi terpendek segitiga tersebut adalah. Dilihat dari panjangnya, kira-kira yang mana yang terpendek menurut kalian? Menurut kalian mana yang terpendek anak-anak? Antara X-7, X, dan X plus 1. Yang mana menurut kalian? Ivana. Ivana, yang terpendek menurut Ivana yang mana? Ivana. Antara X-7, X, dan X plus 1. Mana yang paling pendek? X plus 1. Yang paling pendek anak. Yang paling pendek. Atau yang paling kecil. Kalau kita ganti dengan X-nya. Misalkan kalau kita ganti X-nya dengan 10 ya. Misalkan. Kamu ganti. 10 dikurangi 7 berapa? 3 ya kan? X-nya berarti di sini 10. 10 tambah 1, 11. Berarti yang mana yang paling kecil, Ivana? Ayo, Ivana dipilih mana yang paling kecil tadi misalnya sebutin. Kalau X-nya itu kita ganti dengan suatu bilangan yang sama. Yang paling kecil. Oke. Kalau tidak X turn. X turn. Yang paling kecil mana X turn? X-min 7. X-min 7. Si J. Misalnya tanya sama si J. Yang paling terpanjang mana si J? Sisi siku-siku itu kan ada yang paling yang terpanjang ya. Ini yang paling panjang. Menurut kamu mana yang paling panjang? Antara X-min 7, X dan X plus 1. X plus 1. Iya, X plus 1. Kalian jangan ragu. Kalau kalian tidak bisa menentukan mana yang paling panjang, kalian tidak bisa mengerjakan. Jadi, kenapa ini dikatakan paling panjang? Karena kalau X-nya kamu ganti dengan bilangan yang sama. Misalkan 10. Berarti di sini 10 dikurangi 7, hasilnya 3. Di sini X sendiri, yaitu 10 tadi. Di sini 11 kan? 10 tambah 1, 11. Berarti yang paling kecil adalah ini. Yang paling panjangnya adalah ini. Sisi siku-sikunya bebas saja. Misalnya taruh X-nya di sini. Di sini X-min 7. Boleh enggak ini ketukar? Boleh saja. Yang penting sisi miringnya itu tidak salah menaruh. Harus benar. Karena yang ditanyakan adalah sisi terpendek, berarti ini kan yang ditanya. Kita harus cari nilai X dulu. Karena dia berupa segitiga siku-siku, berarti kita cari pakai rumus Pitagoras. Misalnya ingatkan keadaan dulu. Rumus Pitagoras. Kalau di sini A, di sini B, di sini C. Kalau mencari A kuadrat, apa rumusnya? B kuadrat tambah C kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat. Begitu juga dengan ini. Anggap ini A, ini B, ini C. Berarti kita masukkan X plus 1, kita kuadratkan. Sama dengan X kuadrat ditambah X-min 7 kuadrat. Oke, ini baru segitiga, apa namanya, rumus Pitagoras ya. Nah, kita kalikan satu-satu ya. X plus 1 kali X plus 1. Nanti dikali pelangi. Ditambah X-min 7 kali X-min 7. Oke, silahkan kalikan satu-satu. X kali X, X dikali 1, 1 kali X, 1 kali 1. Silahkan kalian lanjutkan, tentukan nilai X-nya dulu. Silahkan, waktunya 2 menit. Misina minta kalian cari nilai X-nya saja dulu ya. X yang memenuhi berapa? Karena ada 2 X nanti, jadi satunya tidak memenuhi. Kalian pilih yang memenuhi yang mana? Silahkan. Yang sudah tuliskan di kolom chat. Oke, nah sekarang 2 bilangan hasil ditentukan dengan n dan n plus 5. Kita misalkan bilangan pertamanya adalah n, bilangan keduanya adalah n plus 5. Jika hasil kali bilangan tersebut adalah 6-6, berarti kita kalikan bilangan ini ya. Jadi n dikalikan dengan n plus 5 itu adalah 66. Kedua bilangan tersebut adalah, berarti kalian cari nilai n-nya berapa, n plus 5-nya berapa. Pasti nanti kalian habis memfaktorkan itu ketemu n-nya ada 2. Kalian pilih salah satu mana yang tepat. Oke, silahkan dilanjutkan anak-anak. Tadi sudah ya, jadi bilangan pertama, bilangan kedua sudah. Kita kalikan hasilnya 6-6, kita buka kurungnya ya, sehingga ketemu hasilnya seperti ini. Nah, karena posisi n kuadrat itu di ruas kiri, jadi 6-6-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi n kuadrat ditambah 5n, 6-6 pindah menjadi min 6-6, sama dengan 0. Jadi gitu, di mana letak n kuadratnya atau x kuadratnya, itu kalian kumpulkan ke situ. Usahakan dia positif. Kalau dia negatif, pindahkan ruas supaya menjadi positif. Nah, sampai di sini dia akan membentuk suatu persamaan kuadrat. Kita cari dua bilangan tersebut. Jika dikalikan hasilnya min 6-6, jika dijumlahkan hasilnya 5. Berapa kali berapa hasilnya min 6-6, anak-anak? 11 kali 6. 11 kali 6. Nah, supaya hasilnya negatif, di sini hasilnya 5, berarti salah satu harus negatif. Yang mana yang negatif? Berarti kita faktorkan n plus 11, n min 6, sama dengan 0. Oke, n plus 11 sama dengan 0, berarti n-nya sama dengan min 11. Atau n min 6 sama dengan 0, berarti n-nya sama dengan 6. Oke? Nah, kita ambil yang hasilnya positif, n-nya sama dengan 6. Berarti bilangan pertama itu adalah n, yaitu 6. Bilangan keduanya adalah n plus 5. Berarti 6 ditambah 5. Hasilnya 11 selesai. Bagaimana, anak-anak? Paham? Ya, ini sudah tiga kali sama yang ini. Misina kasih contoh soal seperti ini. Misina harap kalian paham semuanya. Oke? Waktunya misina lagi 5 menit ya. Oke, soal nomor 8. Ini soal yang mudah, tidak perlu pakai cara yang panjang lebar. Cukup pakai cara sebelum pemfaktoran. Oke, silahkan kalian coba. Di sini sepasang bilangan, kecoret ya misina ya. Sepasang bilangan jumlahnya 23, dan hasil kalinya 102. Tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi, jumlahnya. Dua bilangan yang pertama jumlahnya 23. Hasil kalinya 102. Pakai saja cara begini. Hasil kalinya 102, hasil penyumlahannya 23. Silahkan, yang sudah ketemu tuliskan di kolom chat. Ini mudah. Oke. Yang sudah ketemu, silahkan tuliskan kedua bilangan itu. Berapa dan berapa. Sebutkan bilangan berapa saja keduanya ini, yang jika dikalikan 102, jika dijumlahkan 23. Silahkan, coba-coba semua ya. Oke, Giovanna sudah ketemu. Oke, yang lain. Giovanna. Ayo dong, misina mau dengar suaranya yang lain. Oke, antas sudah ketemu ya. Tinggal mencari dua bilangan saja anak-anak di situ. Extend juga sudah betul. Extend betul. Oke, Sydney juga betul. Sydney, Evan, betul. Giselle, betul. Oke, ayo yang lain. Yang lain dong. Tinggal mencari dua bilangan saja. 102 itu berapa kali berapa? Ayo yang lain. sebelum misina bahas. Oke, ayo dicari, Aldon. Kamu cari kemana, Don? Cepat, Don. Hanya mencari dua bilangan saja loh. Benny ya, Benny betul. Tirza betul. Benny, Tirza. Ya, Ivan, betul. Ya, Ivan, betul. Yang lain. Jesse, Jesse, bisa kalau sudah ketemu tuliskan di kolom chat saja, kalau mic-nya enggak bisa. Eh, mic-nya enggak bisa ya. Sudah, ada lagi? Jika tidak, misina akan bahas. Tidak ada? Oke, berarti berapa dan berapa, anak-anak? Ada yang mau mute? Unmute, sorry. 17 sama 6. Ya, 17 dan 6. Nanti, kedua bilangan tersebut. Kedua bilangan tersebut. Itu adalah 6 dan 17. Oke, 17 kali 6, 102. 17 tambah 6, 23. Oke, nah di sini misina ada soal nomor 9, tetapi waktunya sudah habis. Nanti misina akan share ke kalian. Kelas sebelah tadi sudah sampai soal nomor 9. Nanti misina akan share habis pembelajaran. Yang sudah terjawab sampai nomor 9. Kalian lihat sendiri caranya nomor 9 nanti. Ya, oke. Jadi hari ini sampai di sini, anak-anak. Ya, misina harap kalian lebih paham materi kita setelah kita latihan dua kali untuk soal-soal aplikasi. Memang kalian benar-benar harus main logikanya di situ, terutama aljabar kalian harus bagus. Kalau kalian dasarnya tidak mengerti ya, berarti susah kalau mengerjakan soal aplikasi. Oke, ditunggu soalnya misina, nanti dikumpul di emailnya misina. Nanti misina akan share pada saat misina berikan soalnya. Mungkin soalnya nanti kalau tidak di TD Smart, misina akan kirim via WA. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum misina tutup? Tidak ada? Tidak ada, oke. Benny, misina minta tolong Ben. Pimpin doa Ben. Benny ada nggak ya? Tuhan, teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di pelajaran. Tuhan, Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang tadi Yesus ingin sampaikan. Dan sekarang kami akan lanjutkan pelajaran. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan. Turun selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih Benny. Selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak kelas 9A. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Anak-anak kelas 9A, halo semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, sudah ada B ini di sana. Oke, seperti biasa, mari kita mengawali pertemuan kita dengan silahkan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Mari kita saling menyapa dengan menyalakan kamera, silahkan. Oke, ada Tirisa di sana. Yang lain segera menyusul. Ada Tirisa, ada Aldon Joel di sana. Ada CV di sana. CV bingung ya. CV kayak pegang-pegang lalu. Ini apa ini? Ini kayak di planet mana gitu ya. CV, ada Monica di sana. Ada Giselle di sana. Ada Christabel Tiffany. Ada Sydney. Oke. Ayo yang lain silahkan segera menyusul. Jadi kamera saya mati, masih diperbaiki mister. Oke, baik. Jadi ada Stefano Gekonia. Stefano ini... Gamer dia, pasti Gamer ini Stefano. Oke. Yang lain, ayo silahkan. Ivana. Ivana Jades. Ivana Jani. Ivana ada di sana. Oke. Terima kasih. Sydney. Sydney tadi sudah ya. Josephine. Josephine Kalanta. Ivan Alexander. Giovanna ada di sana. Ivan Alexander ada di depan wajahnya. Ya, Miss Josephine Kalanta ada di sana. Axton menyusul di sana. Aurelia menyusul di sana. Sayangnya jadi tidak bisa kelihatan. Jadi hari ini kayaknya tanpa ngakat. Lalu yang lain. Benny Ethan. Christian Ethan. Oke, Christopher Jonathan. Christopher Jonathan ingat ya. Yang cara menyimpulkanmu mister masih ingat. Bagus. Kamu usul supaya tidak ada lampu merah. Mister setuju itu ya. Lampu merah dikurangi. Kamu. Bagus sih idenya. Ya, Joshua. Joshua. Oh, Jesslin tadi. Oh, bukan. Yang tadi memberitahukan. Jesslin. Silahkan Jesslin. Christian Ethan. Joshua. Maliki. Benny. Oke, mereka kemungkinan masih malu-malu. Oke, baik. Sambil menunggu mereka. Silahkan mari kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Cevi. Pimpin kita dalam doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, hari ini kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia oleh Tuhan. Bekati mister yang akan mengajar dan membakati teman-teman. Belajar dan semoga mereka bisa mengerti perjalanan ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Cevi. Doanya bagus ya. Semoga mereka dapat mengerti. Mereka saja ya. Kamu enggak usah ya. Ya, oke. Baik. Ya. Setelah berdoa, oke. Salam jumpa lagi setelah satu minggu liburan. Kita berjumpa lagi di media Zoom meeting. Salam jumpa lagi setelah satu minggu liburan. Liburan kemarin. Kita tahu bersama bahwa dalam rangka Hari Raya Galungan dan Kuningan. Maka dari itu pada kesempatan ini pula saya secara langsung menyampaikan Rahajeng Galungan dan Kuningan atau Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. bagi anak-anak yang merayakan ya. Oke. Ya. Mari kita memulai pelajaran kita dengan pertanyaan pertama. Siapa yang masih ingat materi terakhir kita materi terakhir kita jadi hobi sekali pas pelajarannya mister dia ke toilet. Nanti pulangnya hampir selesai pelajaran baru dia pulang. Silahkan jadi. Ya. Sabar. Kehadiran sesuai disini harusnya kalian kan 21 orang. Berarti harusnya 22. Terus satu orang yang belum hadir. Ivan Alexander siapakah yang belum hadir? Eldon ya. Kelihatan Eldon. Ya Eldon mister. Eldon ya. Eldon Farah. Dia ada kok mister. Waduh. Jangan sampai dia. Ini soalnya Eldon dan Ivana juga bab satu belum beres nilainya. Tugas maupun ulangan. Waduh. Ini bagaimana. Padahal sudah mau PTS ini. Nanti nilai mister tidak bisa karang nilai. Tidak mungkin ada nilai siluman di antara kita. Ya. Oke. Baik. Itu nanti mereka kalau memang membutuhkan untuk diisi. Kalau tidak ya nanti kosong saja. Kalau kosong di PTS ya mau bagaimana. Silahkan nanti hubungi mister lagi Eldon dan Ivana. Ya. Oke. Kita memulai pelajaran kita dengan pertanyaan siapa disini yang tahu materi terakhir kita yang kita pelajari itu tentang apa. Ingat bukan jawab babnya. Babnya memang judul babnya adalah pidato persuasif. Teks pidato persuasif. Tetapi subbab atau sub materi yang sudah kita pelajari apa. Terakhir. Jumat dua minggu lalu. Ayo anak-anak siapa yang ingat. Halo anak-anak. Tidak ada satu orang-anak tidak ada satu orang-anak dari 20 anak yang sementara ada di forum tidak ingat ya. Satu kepala pun tidak ada yang ingat. Ya mister tunggu sambil itu ingat. Siapa yang masih ingat materi kita terakhir kita belajar tentang apa. Bahasa Indonesia hari Jumat tanggal 11. 11 September. Mister tanggalnya saya masih ingat. 11 September ya. 11 kalau tidak salah ya. Ayo siapa? iya betul 11 September. Hari Jumat 11 September. Ayo siapa yang masih ingat. Wadidaw tidak ada satu kepala pun yang ingat di kelas ini. Luar biasa. Ayo. Ivan tidak ingat. Aurelia. Gisel. Giovanna. Tirza. Tidak ada yang ingat materi terakhir kita kita belajar tentang apa. Pidato bukan. Mister tadi sudah sampaikan. Kita sementara belajar tentang teks pidato persuasif. Itu judul babnya. pertanyaannya adalah subbab atau materi khusus apa yang sudah kita pelajari. Misalkan pengertian sudah. Dan lain-lain. Kita sudah sampai mana? Struktur pidato. Iya. Jawabannya seperti itu. Tapi oke. Terima kasih. Ini siapa yang jawab? Giovanna ya tadi. Iya bisa. Oke. Sampai struktur. Masih-masih keliru. Ada satu lagi yang lebih benar. Bukan hanya struktur. Simpulan. Kesimpulan malah saya belum. Struktur sudah. Tapi malah kesimpulan. Kesimpulan kan setelah kesimpulan baru struktur. Artinya dia sudah. Kebahasaan. Iya. Betul. Iya. Akhirnya setelah kita rai-rai ketemulah. Iya. Jadi kita sudah terakhir belajar itu mengenai kebahasan atau bahasa apa saja yang digunakan di dalam sebuah teks pidato persuasif. Jadi materi kita Jumat tanggal 11 September dua minggu lalu itu terakhir kita belajar tentang struktur dan kebahasaan. Struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Iya. Ini karena sebabnya saja belum ingat maka mister kita akan review seperti biasa review terlebih dahulu. tapi jangan khawatir mister tidak tanya mister biar mister langsung menyampaikan supaya agak cepat karena ini judul sebabnya saja ini kita tidak ingat ini berbahaya. Iya. Silahkan lihat di layar masing-masing di hadapan anak-anak sekalian. Hari Jumat kemarin kita sudah sampai bagian D ya struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah tersisa satu sub-materi lagi yaitu penyusunan pidato persuasif. Ya. Mari kita lihat bersama review sedikit struktur dan kebahasaan. Yang pertama struktur. Struktur pidato persuasif ini seperti umum ingat baik-baik mister sekali lagi tekankan umum ada pada semua teks teks apapun itu. Entah misalkan kelas 7 kamu belajar misalkan kelas 7 kalau tidak salah kamu masih ingat materi mungkin belajar tentang teks prosedur, teks deskripsi. Kelas 8 juga kamu belajar tentang apa? Teks berita, iklan slogan dan poster, lalu teks-teks yang lain. Nah. Kalau belajar tentang teks biasanya ini ini adalah struktur umum. Pembuka isi dan penutup. Itu adalah struktur yang sangat umum dan ada di semua teks. Entah itu teks eksplanasi, teks apapun yang kita pelajari. Nah kemarin juga ada teks laporan percobaan. Nah itu kan yang ada struktur yang bagian pertama juga ada pembuka isi dan penutupnya itu sebenarnya ada. Nah. Sama hal pula yang terdapat atau yang terjadi pada struktur pidato persuasif. Nah struktur teks pidato persuasif itu ada tiga juga. Pembuka, isi, dan penutup. Nah. Yang membedakan teks pidato persuasif ini dengan teks-teks yang lain adalah apa? Adalah isi atau bagian dari pembuka itu isinya apa saja. Isi itu isinya apa saja. Penutup itu isinya apa. Nah. Itu yang membedakan dia dengan teks yang lain. Mari kita lihat bersama. Isi dari masing-masing struktur ini. pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Pembuka terdiri atas salam pembuka, ada sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah itu yang merupakan bagian dari pembuka. Struktur pertama pembuka, bagian pembuka pidato. jadi misalkan di yang sudah kita lakukan atau yang sudah anak-anak lakukan di halaman 23 yaitu kalian menyimpulkan teks pidato itu, di situ awalnya kan ada. Kita lihat bersama. Mister coba bacakan. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembukanya ada. Lalu yang berikut. Saudara-saudara yang saya hormati, sapaan. Lalu ucapan syukur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang maha baik. Ucapan syukur. Nah yang tidak ada di sini adalah ucapan terima kasih. Lalu tujuan pidatonya ada. Saudara-saudara kita hidup di salah satu kota besar Indonesia. Kemacetan lalu lintas sudah menjadi keseharian kita. Nah ini tujuan pidato. Dia mulai menggambarkan, mulai masuk ke topik yang akan dibicarakan. Nah karena ini tidak ada ucapan terima kasih maka perhatikan di layar kalian. Di situ ada catatan kan. Pembuka pidato tidak harus lengkap. Nah seperti yang ini tidak ada ucapan terima kasih yang pada teks pidato pada halaman 23. Nah sekarang Mister akan secara langsung juga memberikan sebuah contoh yang versi lengkapnya. Ya. Sebuah contoh salam pembuka. Salam pembuka, ucapan syukur, bukan, salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih dan tujuan pidato. Ya. Oke Mister mulai memberi contoh. Selamat siang. Semangat pagi. anak-anak kelas 9A yang dikasih. Pertama-tama mari kita pancetkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam pembelajaran via Zoom kesempatan hari ini dengan sehat tentunya. Mari kita berterima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung kita dalam pembelajaran ini seperti sekolah, menunjang guru dengan menyiapkan berbagai peralatan dan juga orang tua-orang tua di rumah memfasilitasi anak-anak sehingga kita dapat belajar online dengan lancar via Zoom. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula dan penuh semangat ini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertemakan atau mengenai hal penggunaan jaringan internet. Nah, itu adalah pembuka. Perhatikan. Tadi salam pembuka adalah apa? Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Lalu sapaan tadi apa? Anak-anak kelas 9A yang terkasih. Nah, sapaan itu banyak. Salam pembuka juga banyak. Salam pembuka itu bisa kalau pagi ya selamat pagi. Siang ya selamat siang. Sore ya selamat sore. Atau salam sejahtera boleh. Digunakan salam sejahtera. Salam kebajikan. Boleh. Sapaan juga banyak. Sapaan. Sapaan itu misalkan sapaan itu ya tergantung kata-ganti kita. Misalkan kalau forumnya adalah anak-anak maka boleh panggil anak-anak sekalian. Kalau forumnya sesama misalkan berarti saudara-saudara atau bapak ibu om, tante, kakek, nenek atau adik-adik. Nah, itu. Ada banyak sekali kata sapaan. Ya, itu adalah sebuah contoh pembuka. Yang lengkap ada salam pembuka. Sapaan tadi ada. Ucapan syukur ada. Ucapan terima kasih ada. Dan tujuan pidato juga ada. Nah, sekarang kita lihat ke bagian isi. Nah, isinya ini ada apa saja. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Nah, di bagian isi ini saya mulai akan orator atau orang yang menyampaikan pidato akan mulai masuk ke penjelasan lebih rinci. Jadi misalkan tadi pengantar, mister sudah sampaikan bahwa pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai penggunaan jaringan internet. Nah, di bagian isi ini di pikiran mister ini mister akan menyampaikan bagian isi itu biasanya yang pertama gambaran umum atau pengertian dari topiknya. Setelah itu hal-hal positif dari topik itu apa saja. Lalu hal negatif apa lalu solusi yang ditawarkan. Biasanya itu. Coba, mister akan coba. Mister akan membuat sebuah pidato dadakan. Siapa yang masih ingat pidato dadakan artinya apa? Pidato dadakan atau apa? Istilahnya apa? metode pidato. Siapa yang masih ingat metode pidato pidato dadakan atau pidato apa? Ya. Impromptu. Ya, betul. Terima kasih Tirza. Pidato impromptu atau pidato dadakan. Mister sementara buat pidato dadakan. Ya, sekarang kebagian isi. Mister akan mulai dengan pengertian umum. Jaringan internet. Jaringan internet adalah sebuah realisasi atau sebuah wujud nyata dari kecanggihan manusia atau kepintaran manusia. Jadi jaringan internet itu sudah ada bukti bahwa manusia memang punya kepintaran atau kemampuan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa manusia memang ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Sehingga dapat menciptakan berbagai hal. Dari generasi ke generasi selalu ada hal-hal yang dibuat dan sangat menakjubkan. Di era-era sebelumnya orang, era-era saman purbakala orang bisa menemukan senjata untuk berburu. Lalu mulai ke zaman yang berikut orang mulai berperang menemukan wilayah. Lalu mulai berperang untuk menguasai wilayah. Di situ mulai menemukan senjata-senjata canggih. Lalu ke sini ke era sembilan puluhan ke era lapan puluhan itu mulai ditemukanlah pesawat atau mulai ditemukanlah komputer pertama kali. Lalu era sembilan puluhan mulai lebih canggih. Dan era milenial sekarang semuanya sudah tersedia terkhususnya dengan adanya jaringan internet. Nah itu mulai gambaran umum tentang jaringan internet. Lalu biasanya dilanjutkan dengan jaringan internet dengan adanya jaringan internet dulu kalau dulu orang mengatakan bahwa kalau kita ingin tahu dimana Amerika kita harus berlayar ke sana. kalau kita mau tahu seperti apa itu berhasil kita harus berlayar dan injekkan kaki ke sana. Tetapi sekarang dengan adanya internet dunia serasa ada dalam mengganggaman satu ganggaman. Jadi ketika kita sekarang kalau kita mau oh kita mau cari tahu oh kita mau cari tahu tentang Israel tinggal kita searching masukkan kataku googling atau silahkan di browsing di browser masing-masing klik saja Israel semua akan keluar disitu semua informasi tentang Israel. Bahkan semua lini kehidupan kita sekarang dipengaruhi oleh internet. ada yang mulai dari dapur mulai memasak dengan membuka youtube lalu melihat tutorial di sana ada yang belajar berjalan pun di sana ada tutorialnya ada yang mau minum juga di sana ada tutorial minum yang baik bahkan makan atau menghirup nafas menghirup udara saja ada tutorial yang baik di sana artinya apa internet sangat berpengaruh terhadap kehidupan di era milenial ini dan sangat penting bagi peradaban hidup manusia sekarang nah itu mulai kelebihan-kelebihan kelebihan-kelebihan sudah dipaparkan nah biasanya setelah kelebihan mulai kekurangannya tetapi nah ini berarti kalau sudah ada tetapi berarti mulai kekurangannya tetapi perlu diingat bahwa dibalik hebatnya internet dan lain sebagai macam dibaliknya ada monster yang menyeramkan ada hal negatif yang menyeramkan kita sebut saja ada anak SD atau anak di bawah umur SD bahkan umur-umur SMP yang sudah bisa mengakses hal-hal yang dewasa sifatnya dewasa atau hal-hal yang sebenarnya belum belum boleh ada anak-anak TK bahkan anak SD atau anak SMP yang sudah melakukan hal-hal yang di hal-hal yang negatif karena tidak terbatas menggunakan jaring internet ada anak-anak yang bisa dengan orang tuanya hanya gara-gara masalah internet ada anak-anak yang kelahi sampai korban nyawa karena internet dan berbagai macam kasus yang lain nah itu sisi negatifnya biasanya sudah digambarkan maka dari itu nah kalau dia sudah pakai maka dari itu berarti ada solusi yang akan ditawarkan maka dari itu disini saya mengharapkan bahwa peran keluarga sangat penting mulai dari bapak ibu dan kakak maupun ada saudara maupun saudarinya sangat penting peran dalam keluarga bapak ibu sekalian mari perhatikan anak-anak kita dengan membatasi mereka untuk mengakses internet karena disana semua ditawarkan hal-hal yang baik dan buruk sekalipun semua ada disana jadi mari kita di dalam keluarga mengawasi anak-anak kita dalam pengguna internet dan mari kita mendampingi mereka dalam pengguna internet yang baik supaya mereka menjadi pengguna internet yang bijak dan juga bagi anak-anak mari belajar untuk selalu mencari tentang hal-hal yang positif supaya kita menjadikan masa depan kita menjadi masa depan yang cerah positif dan sehat selesai biasanya ispidato tentang itu jadi ipidato persuasif namanya itu biasanya menawarkan menggambarkan sebuah kasus tetapi biasanya ingat baik-baik dalam penggambaran kasus biasanya disertai dengan data-data yang valid data-data itu maksudnya untuk apa data-data valid itu maksudnya supaya orang bisa percaya orang percaya bahwa oh iya betul oh iya betul dunia hanya dalam ganggaman betul sekarang hp saja kita pegang tinggal searching semua ada disitu betul dunia dalam ganggaman berarti betul oh iya lalu misalkan disampaikan kasus jadi ada anak yang kelahi sampai mati gara-gara jaring internet boleh disertakan buktinya supaya orang percaya seperti itu lalu tawarkan solusi nah setelah itu baru penutup penutup ada apa saja disana penutup ada kesimpulan ucapan terima kasih permohonan maaf dan salam penutup nah coba mister lanjutkan contohnya kesimpulan jadi nah kalau dia sudah pakai jadi atau maka dari itu biasanya itu merupakan kesimpulan jadi marilah kita marilah kita menempatkan diri sebagai pengguna jaringin internet yang bijak dengan selalu memperhatikan atau hati-hati dalam menggunakan jaringin internet tersebut mari kita menjadi pengguna internet yang sehat dan positif kesimpulan selesai sekian dari saya untuk siang hari ini saya mengucapkan limba terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat dan apabila ada kalimat atau kata yang salah pada kesempatan ini pula saya mohon maaf dan saya akhiri dengan selamat siang semangat selalu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Tuhan memberkati selesai jadi sebenarnya mudah ya ini siapa yang jawab-jawab ini mister tidak beri kesempatan untuk bicara sabar ya itu adalah contoh pembuka isi dan penutup dari sebuah pidato persuasif ya setelah struktur mari kita juga melihat review tentang kebahasan kebahasan atau misal atau sederhana tentang bahasa apa saja yang digunakan di dalam pidato persuasif nah secara umum secara umum perhatikan baik-baik sekali lagi secara umum bahasa yang digunakan di dalam pidato persuasif itu ada dua nah kalau di layar kalian buram atau kelihatan kurang jelas silahkan buka LKS bahasa Indonesia halaman 26 halaman 26 sekali lagi disana ada contohnya disana ada penjelasannya nah kalimat aktif dan kalimat persuasif itu adalah dua jenis kalimat yang menjadi utama atau kalimat yang sering digunakan di dalam sebuah pidato persuasif mari kita lihat kalimat aktif itu seperti apa kita langsung kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu atau pekerjaan ini kalau mungkin bingung nanti di dalam ciri-cirinya atau contohnya akan kalian paham ciri kalimat aktif subjek kalimat melakukan tindakan langsung terhadap objeknya predikatnya selalu diawali dengan kata perimbuhan me atau ber nah sekarang mister sampaikan untuk kalimat aktif bahan utamanya ini bahan utamanya adalah kata aktif nah kata-kata aktif ini apalah predikat biasanya diawali dengan me atau ber sekarang mister langsung tanyakan kepada coba Aldon Joel halo Aldon Joel silahkan nyalakan Aldon halo Aldon Aldon Joel hai mister ya 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 sudah dengar oke baik Aldon Aldon sekarang tugasmu adalah silahkan disini kita sudah pelajar tentang kalimat aktif sekarang kamu membuat sebuah kata aktif menggunakan imbuhan me atau ber silahkan pilih salah satu kata aktif ya kata aktif biasanya biasanya diawali dengan ya biasanya diawali dengan imbuhan me dan ber me atau ber silahkan kamu pilih me atau ber ber ya ber apa coba bermain ya oke terima kasih Aldon Joel contoh kata yang tepat kata aktif bermain nah bermain ini adalah kata aktif yang pada dasarnya akan menghasilkan sebuah kalimat aktif Aldon belum selesai Aldon oke ya setelah kamu menemukan kata aktifnya silahkan masukkan ke dalam sebuah kalimat ingat harus ada subjek dan objeknya silahkan Alex dan teman-temannya lagi bermain game Mobile Legends oke terima kasih sebut saja Alex ya mungkin teman-temannya oke Alex bermain Mobile Legends misalkan itu nah subjeknya adalah Alex pelakunya adalah Alex bermain adalah predikat dan yang dimainkan itu adalah apa objeknya adalah apa Mobile Legends nah itu betul ya terima kasih Aldon Joel contohnya betul sekarang Mister akan minta lagi satu cewek silahkan Tirja ya Tirja mau ke toilet oke silahkan coba ke coba Mister ke Sydney halo Sydney Amanda Siti sekarang tadi Joel sudah memberi contoh kata kerja menggunakan imbuhan ber sekarang kamu me kamu mau membuat kata apa menggunakan imbuhan me menertawakan menertawakan oke baik itu adalah kata kerja aktif betul menertawakan sekarang buatkan dalam sebuah kalimat dia menertawakan saya yang terjatuh oke kelimatnya tepat Sydney terima kasih kelimatnya benar dia adalah subjek menertawakan predikat saya adalah objek dan keterangannya tadi apa dia menertawakan saya dia menertawakan saya yang terjatuh misalkan oke terjatuh adalah keterangan oke contoh yang tepat jadi seperti itu kelimat aktif seperti itu predikatnya adalah me atau ber berimbuhan me atau ber itu adalah kelimat aktif ya mari kita lanjutkan dengan yang berikut kelimat persuasif nah kelimat persuasif ini adalah apa kelimat persuasif adalah kelimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara kelimat persuasif itu sifatnya membujuk mengajak atau mempengaruhi mari kita lihat cirinya nah ini dia bertujuan untuk membujuk mengajak dan mempengaruhi seseorang kata yang biasa digunakan adalah ayo atau mari ya coba sekarang mister minta ke mau lagi joshua halo joshua silahkan dinyalakan mikirnya halo joshua halo joshua ya mister stefano silahkan kamu membuat sebuah contoh kalimat menggunakan ayo kata ayo atau mari silahkan marilah kita membuang sampah pada tempatnya ya oke mari kita membuang sampah pada tempatnya oke terima kasih stefano contohnya tepat nah itu mengajak mari kita membuang sampah pada tempatnya good job coba next ke monika putu monika nanda halo monika halo mister ya halo monika silahkan buatlah sebuah contoh kalimat persuasif menggunakan kata mari eh ayo ayo kita menjaga lingkungan oke kalimat itu belum selesai coba menjaga lingkungan dengan cara apa dengan cara ayo kita menjaga lingkungan dengan dengan membuang sampah pada tempatnya ya boleh lah ya oke terima kasih ya ayo kita menjaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya oke terima kasih monika ya seperti itulah contoh-contoh kalimat persuasif jadi sifatnya mengajak ya nah sekarang mari kita lanjutkan materi kita materi yang terakhir waktu kita juga oke materi yang terakhir bagian E penyusunan pidato persuasif mari kita lihat bersama ada dua hal yang akan kita pelajari yang pertama menyusun pidato persuasif dan yang kedua bagaimana kita berpidato dihadapan banyak orang yang pertama menyusun pidato persuasif cara-cara atau langkah-langkah menyusun sebuah pidato persuasif adalah ini yang pertama menentukan tema atau pokok pidato contoh tadi oh tema atau pokok pidato oke saya baru bicara tentang jaringan penggunaan jaringan internet nah mister sudah menemukan tema atau pokok pidato jaringan internet penggunaan jaringan internet lalu yang berikut mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan nah kalian mulai sampaikan disitu oke pokok-pokoknya misalkan oh disini saya akan menyampaikan mengenai jaringan internet pertama pembukanya ini saya akan menggunakan ini lalu isinya pokok-pokok pidatonya adalah saya akan gambarkan terlebih dulu apa itu jaringan internet lalu yang berikut apa itu jaringan internet lalu yang berikut hal-hal sisi positif dari jaringan internet lalu yang berikut sisi negatif dan yang berikut adalah solusi yang saya tawarkan oke selesai pokok-pokok pidatonya lalu yang berikut tujuan pidato menentukan tujuan pidato oh pidato ini saya akan bertujuan untuk supaya bisa mencegah atau memberi saran kepada kaum-kaum murid supaya menggunakan jaringan internet dengan bijak nah seperti itu lalu mulai menyusun kerangka pidato selanjutnya nah kerangkanya itu bisa kamu susun oke salam pembukaan ini salam pembuka saya menggunakan selamat siang sapaannya karena ini kami sebaik saya menggunakan saudara-saudara boleh lalu ucap lalu ucapan syukur seperti apa ucapan terima kasih nah lalu isinya isinya saya akan buat ini 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 pengertian dulu lalu hal positif hal negatif lalu solusi oke lalu penutupnya penutupnya saya menggunakan salam salam penutup kesimpulan salam penutup dan permohonan maaf oke selesai setelah itu silahkan kembangkan menjadi sebuah pidato teks pidato persuasif mudah mudah sekali ya oke itu adalah cara menyusun pidato persuasif ada yang mau bertanya mengenai cara menyusun pidato persuasif anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai cara menyusun pidato persuasif oke kalau tidak ada maka mari yang berikut kita lihat kalau sudah melihat atau sudah tahu cara menyusun pidato persuasif berarti sudah bisa menghasilkan sebuah pidato persuasif nah nah kalau sudah menghasilkan sebuah pidato persuasif maka langkah yang berikut adalah bagaimana kita menyampaikan pidato tersebut mari kita lihat cara berpidato yang benar silahkan Ethan ya cara berpidato mari kita lihat bersama cara berpidato yang benar adalah yang pertama persiapan materi nah persiapan materi ini yang seperti tadi teksmu kalau sudah siap ya disini di bagiannya jadi sebelum berpidato otomatis kalau sudah siapkan materinya apa yang mau kamu sampaikan ya mungkin berupa ketikan atau teks silahkan bebas ya jadi materi disiapkan sebelum berpidato itu sudah pasti kalau tidak kamu nanti bengong mau sampaikan apa kamu di depan banyak orang nah seperti itu setelah materi sudah disiapkan yang berikut menyiapkan pendengar atau persiapan pendengar nah disitu ada minat perhatian pengertian pemahaman kemauan tindakan dan perbuatan nah ini maksudnya seperti ini ingat tak anak-anak kalau misalkan kita sebagai pendengar misalkan posisimu adalah sebagai pendengar pidato orang yang berpidato kamu mendengar berarti kamu harus punya minat kamu harus punya perhatian punya pengertian punya pemahaman kemauan dan tindakan dan perbuatan ya ya jadi kamu harus punya minat dan lain-lain kalau kamu posisimu sebagai seorang pendengar tetapi yang mister ajarkan disini adalah kamu sebagai seorang orator atau yang menyampaikan pidato nah kalau kamu sebagai orang yang menyampaikan pidato maka kamu harus pastikan dulu pendengarnya ya coba kalian lihat baik-baik orang ketika berbicara di depan umum tidak mungkin dia naik langsung orang masih pastikan forumnya kan mungkin ada yang duduk sebangku masih berbincang-bincang ada yang masih toleh sana toleh sini maka tugasmu adalah apa sebelum menyampaikan pidatomu kamu berdiri di depan tenang selama beberapa saat tenang siapa mereka dulu nah ketika mereka sudah tahu ada orang di depan mereka sudah mulai fokus ke pandangannya kepada kamu sudah mulai minat sudah mulai perhatikan nah di saat itulah kamu boleh menyampaikan pidato persuasifmu jadi kalau kalau misalnya kamu ke depan panggung atau di podium ini orang-orang belum perhatikan orang-orang masih ribut sana sini kamu hajar terus kamu sampaikan terus ini percuma siapa yang mau dengar jadi kamu harus menguasai menguasai panggung atau pentas orang biasa bilang ya jadi kamu harus menguasai lihat kiri kanan lihat sudut kiri dan kanan menguasai semuanya sudah ada di situ semua forum sudah perhatikan ke kamu boleh baru di situ kamu menyampaikan pendapatmu silahkan ya itu mengenai persiapan pendengar dan yang terakhir aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato sebentar aspek yang perlu diperhatikan saat berpidato atau dalam berpidato ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato yang pertama sikap badan nah ini anak-anak sikap badan ketika kamu berpidato kamu jangan pikir kamu lagi berdiri di tempat umum atau berdiri di toilet atau berdiri di rumah atau berdiri di genteng jadi oh satu kaki silang ke belakang oh berdirinya miring oh saat berpidato tangan saya pegang kepala di belakang kepala gini oh saya pegang pundak oh saya karena kecapean jadi saya tunduk pegang lutut itu bukan sikap badan yang baik perhatikan baik-baik sikap badan yang tepat atau yang baik dan benar saat berpidato yang baik-baik situasi dalam berpidato itu formal ya formal itu formal orang banyak ada yang memperhatikanmu jadi sikap badanmu harus apa harus tegak lurus senyum lihat pandangan ke pendengar lalu sampaikan jadi tidak kamu saat menyampaikan pendapatmu orang di depan kamu tolehnya ke kiri atau saat bicara kamu toleh ke kanan atau ke atas waduh malas ah lalu ini tangan gini lalu nyampaikan ke atas eh itu kamu mau diusir itu jadi sikap badan harus apa harus tegak tegak lurus senyum lalu sampaikan lah ya jadi kalau naik ke panggung jangan buru-buru untuk bicara maka biasanya orang biasa bilang kalau orang-orang yang biasanya bilang tampil-tampil di depan itu pertama-pertama jangan kamu tenang dulu naik tenang tarik nafas beberapa kali mulai tegak senyum mulai lihat ke forum forum kalau sudah perhatikan ke kamu baru mulai gaskan sampaikan apa yang ingin kau sampaikan di situ ya itu adalah sikap badan yang benar ya lurus tegak senyum nah setelah sikap badan yang betul apa lagi suara yang berikut suara nah suara di sini harus digunakan setepat mungkin karena ingat kalau misalkan bahasa bahasa tuliskan jelas kalau misalkan titik ya berarti suara menurun di situ kalau misalkan tanda seru berarti itu merupakan penekanan suaranya dinaikkan kalau dia tanda seru tak karena itu butuh perhatian kalau dia tanda tanya juga kan ada cengkoknya di belakang kamu makan apa nah itu kan ada cengkoknya tanda tanya ada tanda seru tanda tanya tanda koma berarti oke berarti jadah sebentar kalau tanda koma kan jadah sebentar lalu mengambil nafas baru lanjut kalau tanda titik berarti akhirnya kalimat berarti berhenti sejenak baru lanjut nah itu kalau bahasa tulis kalau bahasa lisan nah kan orang tidak lihat tetapi dengar jadi suaramu harus seperti apa nah suaramu harus seperti ini lantang tetapi pelafalannya jelas lafal maksudnya apa lafal itu maksudnya ketika kamu menyampaikan kata atau kalimat jadi misalkan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih jadi tidak lafalmu tidak jadi suaramu lantang tetapi lafalmu tidak jelas contohnya sepertinya selamat 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 nah itu lafalnya tidak jelas ini orang ini orang ngomong apa ini nah jadi lafalnya tidak jelas suaramu lantang lafal jelas cara menyampaikan kata per kata kalimat per kalimat itu jelas supaya ketika orang dengar paham nah itu dia suara suara juga harus ada beda disitu kamu cara cara menghentikan dan cara melanjutkan atau cara jelas sebentar harus jelas misalkan kalau menyapa misalkan dalam kalimat suara dalam menyapa misalkan salam pembuka namanya juga salam pembuka tidak mungkin kamu selamat siang selamat pagi semua kalian lagi ngapain nah itu orang itu ngusir orang itu bukan salam pembuka tapi itu ngusir tapi kalau salam pembuka namanya salam berarti halus senyum ramah salam selamat pagi semangat selamat pagi semangat pagi semua saudara-saudara yang terkasih dalam kristus bagaimana kabar pagi ini sehat semua ya luar biasa jadi senyum nah kalimat nada atau tone atau suara dalam salam pembuka harus halus ramah sopan dan juga yang lain-lain nah kecuali misalkan dalam misalkan dalam halal kamu mengingatkan sesuatu kamu mengingatkan sesuatu nah dalam mengingatkan sesuatu itu baru ada tanda seru dan nadanya harus keras misalkan tadi mister berpidato maka dari itu anak-anak harus diperhatikan bahwa penggunaan internet secara berlebihan itu tidak baik nah boleh itu menggunakan karena itu menggunakan penekanan tertentu boleh ketika kamu menginginkan beberapa hal harus menjadi penekanan supaya menjadi perhatian khusus boleh ditekankan dan diberi tone khusus biasanya tone-nya lebih keras seperti itu ya itu adalah suara jadi harus bedakan ketika salam orang ketika teriak orang beda suaranya ini salam seperti teriak ya orang lari nah lalu yang berikut kewajaran sikap nah anak-anak kewajaran sikap kewajaran sikap itu seperti apa kewajaran sikap itu misalnya maksudnya seperti ini ketika kamu bicara ketika kamu bicara hal yang kamu bicarakan itu lucu tetapi kamu malah buat muka keram muka marah nah itu tidak ini apa itu tidak ada kesinambungan kewajaran sikap sikap disitu tidak sangat nyambung dan banyak selain itu misalkan ketika kamu bicara kamu malah garu-garu kepala jadi baik selamat siang saudara-saudara kepala saya ini gatel kayaknya ada kutu jadi kamu garu-garu kepala atau sambil ngomong pegang-pegang bahwa aduh jadi saudara-saudara saya itu baru habis olahraga jadi kecapean saya bahwa itu itu ingat baik-baik situasinya formal artinya apa harus sopan tegap lurus senyum sopan jadi tidak garu-garu sini saat bicara itu tidak wajar lagi atau misalkan begini ketika kamu salam pembuka gerak tubuh misalkan mister soalnya kalau kalian pernah diajar oleh mister paling pasti perhatikan mister selalu menggunakan body language ya ada bahasa tubuh juga mister biasanya begitu ada suara dan ada gerakan nah gerakan itu juga harus sinkron atau harus nyambung dengan apa yang kamu sampaikan tidak misalkan oke selamat pagi semua nah tanganmu roker malah oke selamat pagi semua saudara-saudara ya pagi ini kita akan berbicara mengenai nah kalau seperti itu ini malah forum bilang ini orang gila dari mana ini ya jadi harus yang wajar-wajar saja sampaikan yang wajar kewajaran sikap itu misalkan ya kewajaran sikap itu misalkan seperti ini kalau kamu pakai body language misalkan kamu memberi beberapa hal kamu gambarkan ada beberapa hal disitu jadi misalkan kamu bilang oke baik saudara-saudara perhatikan jadi langkah yang pertama nah bisa pertama kamu menunjuk satu jari jadi langkah yang pertama seperti ini langkah yang kedua seperti ini nah itu wajar kamu bilang satu tunjuk jari satu dua dua nah itu wajar namanya seperti itu kamu misalkan memberi solusi oke solusi yang pertama seperti ini atau misalkan kamu mengingatkan jadi kalian harus perhatikan baik-baik boleh pakai jari telunjuk dan biasa ditunjuk berkali-kali begini itu kan berarti perhatikan jadi anak-anak harus perhatikan nah seperti itu jadi tidak kamu bilang oke jadi satu begini jadi kalau gaya gini-gini wah orang bilang orang gila kan sudah tidak wajar lagi sikap itu ya baik sampai disini ada yang ingin bertanya masih bingung mengenai cara membuat dan cara menyampaikan pidato adakah yang ingin bertanya kalau tidak ada coba mari kita lihat selanjutnya apa terima kasih selesai ya anak-anak dengan adanya dengan tadi kewajaran sikap tadi yang mister jelaskan terakhir itu adalah materi terakhir kita dalam teks pidato persuasif ya materi kita dalam pidato teks di dalam pidato persuasif teks pidato persuasif ya adakah yang ingin bertanya sebelum mister menyampaikan beberapa hal berikut adakah anak-anak yang ingin bertanya mengenai cara membuat dan cara menyampaikan atau cara berbicara atau cara berpidato kalau tidak ada kalau paham kalau begitu paham silahkan beri reaksi supaya mister tahu siapa yang masih ada di sana silahkan beri jempol paham ya berarti oke ini empat orang saja berarti yang lain tidak ada ya oke baik ya oke baik kalau sudah paham ya mari kalau sudah paham ada satu informasi informasinya adalah apa tolong perhatikan baik-baik sekali lagi anak-anak ini informasi penting ya semuanya penting yang tadi mister sampaikan materinya penting ini juga informasi penting perhatikan informasinya adalah ini seperti biasa materi kita sudah selesai materi kita sudah selesai maka seperti biasa bahwa biasanya selesai sebuah materi ini ditandai dengan adanya apa evaluasi pembelajaran berupa apa ulangan harian ya baik berikut saya akan menyampaikan mengenai ulangan harian kita bentuk atau teknis ulangan harian kita dalam materi teks pidato persuasif ya baik tekniknya seperti ini jadi langkah yang pertama anak-anak kalian akan membuat sebuah teks pidato persuasif menghasilkan sebuah teks pidato persuasif sesuai struktur dan kebahasan jadi harus ada pembuka pembuka disitu ada salam pembuka sapaan ucapan terima kasih ucapan syukur ucapan terima kasih dan ada apa yang terakhir itu ada tujuan pidato lalu ada isinya isinya itu apa silahkan gambarkan disitu lalu ada penutup kesimpulan salam penutup mohon permohonan maaf dan lain-lain nah jadi kalian juga kalian akan menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif jadi ulangannya adalah kalian akan menghasilkan sebuah teks pidato persuasif sesuai struktur dan kebahasannya lalu teks itu akan dikumpul pada batasnya hari minggu tanggal 4 Oktober 2 minggu depan minggu ini kan tanggal 27 besok kamis jumat sabtu minggu minggu ini 27 oh masih minggu depan minggunya yang satu lagi itu 4 Oktober itu baru dikumpulkan nah dikumpulkan dimana mister akan informasikan kalian yang penting kerja dulu jangan tanya dikumpulkan dimana yang penting kalau sudah jadi tinggal kirim ya dan kerjanya dimana ketik di Microsoft Word Microsoft Word silahkan ketik di sana ketik di Microsoft Word oke sekali lagi ulangannya adalah anak-anak akan menghasilkan sebuah teks pidato persuasif yang diketik dalam bentuk Microsoft Word dan teks itu disusun berdasarkan struktur dan kebahasan yang sudah kita pelajari batas pengumpulannya adalah 4 minggu 4 Oktober 2020 2 minggu ke depan hari minggu oh minggu depannya lalu kita akan ulangan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober dan Jumat tanggal 9 Oktober ya yaitu pada sudah masuk kembali karena apa jadwalnya seperti ini mengapa Mr. sampaikan itu karena yang pertama hari Jumat besok tanggal 25 itu kita libur ya itu sudah kita sudah libur hari Jumat tanggal 25 libur kuningan tidak ada pembelajaran karena belajar bahasa Indonesia hari Jumat itu belajar bahasa Indonesia kelas 9 itu hari Rabu dan Jumat Jumat besok tanggal 25 libur berarti tidak ada pembelajaran lalu masuk kembali hari Senin tanggal 28 itu satu minggu penuh minggu tematik tidak ada pembelajaran di situ ya jadi Jumat besok tidak ada pembelajaran karena libur masuk hari Senin sampai hari Jumatnya tanggal 2 Oktober tanggal 28 hari Senin dan tanggal hari Jumat tanggal 20 Oktober tanggal 2 Oktober itu selama satu minggu tidak ada pembelajaran karena minggu tematik nah kalian pasti tahu karena kelas 7 dan 8 sudah 2 tahun kegiatan itu ada jadi kalian pasti ingat jadi tidak ada pembelajaran nah ketika masuk kembali setelah minggu tematik hari Senin tanggal 5 Oktober itu pembelajaran ada belajar satu minggu lagi setelah itu baru PTS nah maka dari itu sebelum PTS PTS kan tanggal 12 sebelum PTS satu minggu yang mulai dari hari Senin tanggal 5 sampai Jumat tanggal 9 itu kita akan ada ulangan ya ulangan khusus untuk pelajaran Mister hari Rabu tanggal 7 masuknya kan Senin tanggal 5 selasa tanggal 6 nah hari Rabu tanggal 7 seperti hari ini itu kita mulai ulangan dan juga sisanya hari Jumat tanggal 9 cara ulangannya seperti apa nah cara ulangannya teks yang tadi kalian sudah kerjakan ketik di Microsoft Word sesuai struktur dan kebahasan pidato persuasif lalu dikirim ke Mister tanggal 4 lalu hari Minggu tanggal 4 lalu tanggal 7 masuk dengan masuk Mister langsung seperti biasa Mister Mister misalkan sebut nama Ivan Alexander berarti langsung dia nyalakan kamera nyalakan mic bacakan teks pidato persuasifnya jadi ulangannya ini adalah kalian praktik membaca teks pidato persuasif lalu Mister disini ambil nilai seperti yang dilakukan pada tugas kemarin oke ada pertanyaan mengenai teknis ulangan kita silahkan boleh unmute dan tanya atau boleh lewat chat ada yang ingin bertanya atau tidak ada pertanyaan halo anak-anak silahkan beri reaksi kalian masih ada disana beri jempol ya oke ingat ini Mister sampaikan Mister tidak ulingi bagi yang bilang karena ini Mister sudah temukan beberapa alasan ada beberapa anak yang belajar serius sekali ada beberapa anak yang ketika matikan kemerit oh dia sudah pergi bermain itu berdasarkan hasil ini tidak karang-mengarang tetap berdasarkan hasil bertemu dengan beberapa anak bertemu dengan beberapa orang tua ada beberapa yang sangat serius belajar ada beberapa anak yang sangat tidak serius jadi ketika absen dia ada ketika dipanggil buktinya itu kan biasanya beberapa kali ketika dipanggil oh sudah tidak ada lagi suaranya tidak ada anaknya berarti dia matikan kamera matikan mikro jauh dari pusat sementara gurunya berapi-api berbusa-busa mulutnya dalam menjelaskan ya bagaimana tidak ada pertanyaan yakin jelas wih tidak ada pertanyaan berarti sangat jelas maksudnya tidak ada pertanyaan misalkan pertanyaan temanya apa bebas kah mister tidak ada pertanyaan juga ya luar biasa ya temanya bebas ya temanya mister berikan serahkan ke kalian bebas silahkan mau temanya apa silahkan oke temanya bebas ya ada lagi pertanyaan lain mister tunggu ya berapa paragraf dari monika terima kasih pertanyaan mewakili teman-teman lain-lain berapa paragraf mister malah hitung-hitung minimal ini sudah hitungan minimal empat paragraf mengapa coba kalian lihat baik-baik paragraf pertama itu pun kalau tidak banyak satu paragraf ada salam pembuka sapaan ucapan syukur ucapan terima kasih tujuan pidato ada lima hal yang ada di paragraf pertama itu paragraf pertama boleh dijadikan satu paragraf boleh nah sekarang isinya isinya itu biasanya ada penjelasan secara umum mengenai topiknya ada hal positifnya ada hal negatifnya ada solusinya biasanya banyak nah maka itu mister beri dua paragraf isinya dua paragraf lalu penutupnya satu paragraf karena penutup kan ada kesimpulan sapaan salam penutup sebelum salam penutup ada apa permintaan maaf silahkan lihat di strukturnya itu berdasarkan struktur monika mister jawab juga mau menginformasikan kepada teman-teman musik kalian minimal empat paragraf paragraf pertama adalah pembuka paragraf kedua dan ketiga adalah isi dan paragraf keempat adalah penutup temanya bebas silahkan diatur sendiri ingat banyak sekali tema di luar sana misalkan kamu bingung mister kayaknya tidak ada hal yang bisa dibicarakan waduh itu itu kalau alasan itu mendingan itu mister akan disiapkan lima tema aku suka aku buatkan lima teks ini apa ya pidato persuasi banyak sekali kamu mau tentang miras itu adalah masalah silahkan cari masalah cari masalah cari-cari masalah oh miras oh ada berarti itu masalah oh narkoba masalah pergaulan bebas masalah kenakalan remaja masalah tawuran antar pelajar masalah banyak sekali malas belajar masalah banyak sekali silahkan ditentukan tema dan judul itunya teks pidatonya ya oke ada lagi yang mau bertanya waktu kita tersisi dua menit lagi ada yang mau bertanya sambil menunggu mister menyampaikan sekali lagi dengan tutup mata mister menyampaikan bahwa ulangannya adalah kalian membuat sebuah teks pidato persuasif ingat sesuai struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif dikumpulkan batasnya adalah hari minggu tanggal 4 oktober dua minggu ke depan berarti tidak ada alasan yang bilang belum atau tidak tahu mister lupa lupa lagi bagus jadi silahkan teman-teman yang paham silahkan berkoordinasi atau saling bertukar informasi dengan teman-temanmu ya di dalam zoom yang tahu yang masih ingat silahkan disampaikan ke teman-teman yang suka lupa atau sengaja lupa ya lalu pada mas mister masuk hari rabu rabu seperti hari ini dan siang seperti ini jam pelajaran terakhir mister langsung sebut oh cevi langsung cevi nyalakan kamera bacakan teksnya mister dari sini share screen teks pidatonya apakah dia baca sesuai atau tidak yang dikumpulkan seperti itu baik kalau tidak ada lagi pertanyaan waktu kita sudah selesai sekali lagi ada pertanyaan mister tanya lagi ada pertanyaan dua minggu lagi kan yang mister tanggal empat dua minggu lagi batas pengumpulannya adalah hari minggu tanggal empat ulangannya hari rabu tanggal tujuh ya jadi mister sebut langsung nama misalkan mikai lagi langsung buka kamera buka mic bacakan baca ya jangan hafal baca boleh baca saja tekstnya jangan hafal ya oke baik kalau informasi jelas mari kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini juga sebagai pelajaran terakhir dengan berdoa terlebih dulu silahkan siapa tadi Aldon coba siapa lagi jadi silahkan pimpin kita dalam doa halo jadi ada di sana kameranya kan bermasalah tapi micinya tidak silahkan ya berdoa mengakhiri pertemuan teman-teman mari kita berdoa Tuhan sekarang kami telah selesai belajar Tuhan berkati kami agar apa yang kami pelajari ini kami dapat mengerti dan juga berkati guru-guru yang telah mengajari kami terima kasih Tuhan selalu amin amin oke terima kasih jadi mister akhiri dengan sampai jumpa oh dua minggu mendatang karena hari jumat tidak ada pelajaran mister akhiri dengan selamat siang semangat pagi sampai jumpa dua minggu mendatang langsung ulangan tanggal 7 hari Rabu selamat siang semangat siang semua selamat siang